We don't wanna hear us, we don't wanna hear us, we're the generation, so sick of neighbors, we don't wanna hear us, we don't wanna hear us Novel 9 Matahari, Bab 781, Buming, sebuah roda bundar muncul dari belakang Ye Yunfei, memancarkan aura yang bersinar. Raungan, kepala rakus keluar dari roda bundar dan meraung ke arah langit. Viu, rakus ini membuka mulutnya lebar-lebar dan tiba-tiba menyedot, melepaskan kekuatan hisap yang kuat. Aura yang terkandung dalam harta yang menumpuk di sekitar Ye Yunfei terus ditarik keluar dan tersedot ke dalam perut Tauti. Boom, roda bundar besar perlahan berputar di bawah desakan Ye Yunfei, dan semburan aura liar yang tampaknya berasal dari zaman kuno dilepaskan dari roda bundar. Kali ini, Ye Yunfei menyiapkan banyak sumber daya pelatihan, dan ingin meningkatkan kekuatan Tauti ke level yang lebih tinggi. Seiring waktu berlalu, aura yang memancar dari tubuh rakus itu menjadi semakin kuat. Pada saat yang sama, tubuh Tauti terus membesar. Waktu berlalu cepat, sebelum saya menyadarinya, 3 bulan telah berlalu. Hampir setengah dari sumber daya yang menumpuk di sekitar tubuh Ye Yunfei telah tersedot energinya dan berubah menjadi sampah. Ukuran binatang rakus-rakus itu setidaknya dua kali lipat, dan aura semegah para dewa, mengepul dan mekar dari tubuhnya yang besar. Nafas itu begitu kuat, begitu begelombang. Terutama mulutnya yang besar, gelap dan redup, seperti jurang maut, yang membuat orang berdebar. Pelahap ini sudah bisa membunuh Yuan Sol Rilem. Aku hanya tidak tahu berapa lama itu bisa bertahan jika bertemu dengan master dari God Sapping Rilem. Petik 2 Ye Yunfei merasa sangat puas dengan aura yang dilepaskan dari tubuh pelahap itu. Roar Ye Yunfei mendesak roda bundar yang cerah di belakangnya, dan binatang dewa lainnya keluar dari roda bundar, dan meraung ke arah langit. Kunpeng Dua binatang besar, Kunpeng dan Tauti, berdiri berdampingan, mengisi ruang dengan tekanan energi yang kuat. Di antara sembilan binatang besar dari roda totem sembilan istana, dua binatang besar, Kunpeng dan Tauti, saat ini adalah yang terkuat. Selanjutnya, latihlah sutra sembilan matahari. Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Ye Yunfei telah berkultivasi di menara hantu selama tiga bulan, dan dunia luar hanya berlalu lebih dari satu hari. Jadi, masih ada waktu. Ye Yunfei duduk bersila dan mengedarkan meridian sembilan yang BOOM! Sebuah bola emas besar dengan diameter ratusan meter keluar dari dantian Ye Yunfei, meledak dengan cahaya kemasan yang menyilaukan. Kemudian, memanggil, bola emas lain seukuran kepalan terbang keluar dari dantian Ye Yunfei dan melayang di atas kepala Ye Yunfei. Bola emas ini melambangkan yang kedua dari meridian sembilan yang. Meridian sembilan yang dibagi menjadi sembilan yang, yang masing-masing mengembun menjadi bola emas. Pada akhirnya, sembilan matahari ada di langit, menerangi segala sesuatu, dengan kekuatan tak terbatas. Yang kedua, seukuran kepalan tangan meledak dengan kekuatan isap yang kuat, dan mulai menyerap esensi spiritual yang terkandung dalam sumber daya yang menumpuk di sekitar tubuh Ye Yunfei. Ye Yunfei tidak berlatih yang kedua untuk mencapai alam energi spiritual, tetapi untuk meningkatkan jumlah energi spiritual dalam tubuhnya. Sutra sembilan matahari adalah salah satu latihan paling maju di dunia, jumlah energi spiritual dalam tubuh seorang praktisi puluhan, bahkan ratusan, atau ribuan kali lipat dari prajurit lain pada tingkat yang sama. Jumlah energi spiritual dalam tubuh prajurit cukup, dan dia dapat memberikan keuntungan besar dalam pertempuran. Jangan khawatir kehabisan aura, seiring berjalannya waktu, bola emas di atas kepala Ye Yunfei, mewakili yang kedua, terus bertambah besar. Dari seperti kepalan tangan, menjadi seperti bola, semakin besar dan semakin besar. Tiga bulan telah berlalu, bola emas yang mewakili yang kedua, telah menjadi bola emas dengan diameter 10 meter. Dua bola emas melayang di atas kepala Ye Yunfei, tenggelam dan mengambang. Satu berdiameter ratusan meter, dan yang lainnya berdiameter 10 meter. Kedua bola emas melepaskan aura energi yang kuat, mengepul. Pada saat ini, semua esensi aura yang terkandung dalam sumber daya yang menumpuk di sekitar tubuh Ye Yunfei telah sepenuhnya diserap. Ketika alam semakin tinggi, jumlah sumber daya kultivasi yang dibutuhkan untuk berlatih sutra sembilan matahari akan meningkat. Di masa depan, kamu harus bekerja keras untuk mendapatkan uang. Ye Yunfei melihat tumpukan di sekitar tubuhnya yang telah berubah menjadi sia-sia dengan banyak sumber daya pelatihan, dia tidak bisa menahan senyum masam. Setelah berlatih sutra sembilan yang selama 3 bulan, meskipun kekuatan spiritual Ye Yunfei tidak meningkat, jumlah energi spiritual di tubuhnya telah meningkat beberapa kali lipat. Selanjutnya, luangkan sedikit waktu untuk berlatih ilmu pedang terbang. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata pada dirinya sendiri. Belum lama ini, di dunia kecil Tianying, Ye Yunfei mendapatkan sejumlah besar batu mimpi buruk, dan kekuatan jiwanya mengalami lompatan kualitatif. ranah kekuatan spiritual telah menembus level lain, mencapai tahap akhir dari ranah Daksuandan. Teknik pedang terbang adalah teknik rahasia yang menggabungkan kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual, saatnya untuk memperbaikinya. Memanggil, pedang hitam kecil seukuran jari orang dewasa keluar dari dada Ye Yunfei. Itu pembunuhnya, Ye Yunfei telah melebur bila kosong ke duri gelap, jadi sekarang, duri gelap adalah pedang terbang Ye Yunfei. Tusukan gelap memiliki dua karakteristik, yang pertama adalah karakteristik luar angkasa, dan kecepatan perjalanan melalui ruang angkasa jauh lebih cepat daripada bila kosong, dan yang kedua adalah dapat mengunci dan membunuh musuh secara otomatis. Ye Yunfei percaya bahwa kombinasi ilmu pedang menusuk dan terbang pasti lebih menakutkan. Tertawa, di bawah desakan Ye Yunfei, duri gelap membuka ruang dan bergegas keluar. Selanjutnya, Ye Yunfei menghabiskan satu bulan berlatih ilmu pedang terbang. Sebulan kemudian, sudah hampir waktunya, Ye Yunfei berhenti berlatih dan berdiri. Ye Yunfei meninggalkan menara hantu, keluar dari gua, dan mengeluarkan pesawat luar angkasa. Memanggil, pesawat ruang angkasa melonjak ke langit dan menuju ke Liu Cheng. Liu Cheng hari ini sangat meriah. Jalanan dan gang dihiasi dengan lampu dan pita di mana-mana, dan kembang api dinyalakan di mana-mana. Seluruh kota, semua pedagang, dan semua penduduk sibuk. Suasana ini bahkan lebih semarak dan meriah dibanding Imlek. Liu Cheng adalah markas keluarga Liu, dan sebagian besar industri di kota itu milik keluarga Liu. Sebagian besar orang yang tinggal di kota adalah anggota keluarga Liu, atau pasukan afiliasi keluarga Liu. Di sebelah timur kota ada alun-nalun besar. Alun-nalun ini adalah tempat patriar keluarga Liu mengadakan upacara selir hari ini. Di tengah alun-nalun, sebuah platform tinggi didirikan. Di sekitar platform tinggi, tim pasukan elit menjaga ketat dengan senjata berkilauan. Di platform tinggi, master dengan napas tajam duduk tegak. Patriar keluarga Liu, Liu Yuanji, mengenakan jubah merah besar, dan berdiri di panggung tinggi dengan wajah bahagia. Saat ini, di dalam dan di luar alun-nalun, sudah ada kerumunan yang bergejolak, penuh sesak, dan suaranya nyaring. Pada saat ini, selusin mil jauhnya dari Liu Cheng, di langit, sebuah pesawat luar angkasa yang terbang cepat tiba-tiba berhenti. Ye Yunfei melangkah keluar dari pesawat ruang angkasa, melambaikan lengan bajunya, dan menyingkirkan pesawat ruang angkasa itu. Saya ingin Liu Cheng hari ini mengalir seperti sungai darah. Ye Yunfei melihat ke arah Liu Cheng di kejauhan, penuh niat membunuh. Kemudian, memanggil, Ye Yunfei melarikan diri keluar angkasa selangkah demi selangkah, melewati kehampaan, dan diam-diam berjalan menuju Liu Cheng. Novel Sembilan Matahari, Bab 782, di platform tinggi alun-alun di sebelah timur Liu Cheng. Patriar keluarga Liu, Liu Yuanji, mengenakan jubah merah besar, dan matanya melirik kekejauhan dari waktu ke waktu. Di belakang Liu Yuanji, sejumlah besar anggota keluarga Liu berpangkat tinggi juga siap bertarung. Di sekitar platform tinggi, sejumlah besar elit keluarga Liu memegang senjata tajam atau senjata ajaib, penuh dengan aura pembunuh. Postur ini tidak terlihat seperti menyambut kerabat, melainkan seperti bersiap untuk berperang. Patriark, kami telah menunggu lama, apakah Ye Yunfei tidak akan datang? Seorang penatua dari keluarga Liu bertanya dengan tenang. Jangan khawatir, menurut deduksiku, Ye Yunfei pasti akan datang hari ini. Mungkin dia sudah ada di sini sekarang, bersembunyi di kegelapan. Sebelum Liu Yuanji bisa menjawab, seorang lelaki tua berjubah abu-abu di sampingnya angkat bicara. Karena penatua ruan berkata bahwa Ye Yunfei akan datang, dia pasti akan datang. Mari bersabar, kata Liu Yuanji. Pria tua berjubah abu-abu ini adalah sesepuh dari sekte Tianji teknik deduksi sekte Tianji terkenal di seluruh dunia, dan tidak ada yang berani mempertanyakannya. Bagaimana dengan ini? Bawa Jiang Yanran, dan umumkan upacara pernikahan. Jika Ye Yunfei datang, dia harus muncul. Kata tetua ruan, oke, bawa Jiang Yanran ke sini. Juga, biarkan anggota keluarga Jiang bekerja sama sedikit. Jika tidak, mereka akan membunuh semua orang. Petik 2. Liu Yuanji memerintahkan dengan suara rendah. Semuanya, besiaplah. Begitu Ye Yunfei muncul, segera aktifkan semua formasi terlarang dan tutup platform tinggi ini dengan rat. Jika Ye Yunfei ingin menyelamatkan seseorang, dia pasti akan menemukan cara untuk memasuki platform tinggi ini. Oleh karena itu, kita harus menjaga platform tinggi ini dengan ketat, dan kita tidak boleh membiarkan dia menyelamatkan orang. Petik 2. Penatu aruan berkata dengan suara yang dalam. Waktu yang baik akan segera tiba. Besiaplah untuk menikah. Punya pengantin. Petik 2. Saat ini, seorang diaken dari keluarga Liu berteriak keras. Segera, di bawah tatapan semua orang, Jiang Yanran muncul seperti bintang, dikelilingi oleh sekelompok pelayan dan ibu tua, dan berjalan dengan anggun ke platform tinggi. Hari ini, Jiang Yanran mengenakan gaun panjang lantai lavender, perhiasan yang sangat mahal, dan riasan tipis, membuatnya sangat glamor. Terutama di sekitar leher, ada untayan kalung mutiara yang memancarkan lingkaran cahaya samar, orang seperti mutiara dan batu giok, dan orang tidak bisa mengalihkan pandangan. Jiang Yanran awalnya adalah salah satu Dewi Akademi Tiandao, dan dia sudah secantik bunga tanpa memakai riasan. Pembalut yang disengaja hari ini sungguh menakjubkan. Cantik, sangat cantik. Pada saat ini, banyak pria menatap lurus ke arah Jiang Yanran. Awalnya, momen terindah dalam hidup seorang wanita adalah saat dia menikah. Tetapi pada saat ini, wajah Jiang Yanran sedih, penuh kesedihan, kepasrahan, dan keputusasaan. Pada saat yang sama, di kedalaman matanya, ada harapan samar. Begitu dia muncul, dia melihat sekeliling ke segala arah, seolah dia sedang mencari sesuatu. Apakah dia sudah datang? Seorang wanita cantik parubaya mengikuti Jiang Yanran dengan cermat, bertanya pada Jiang Yanran dengan suara rendah. Wanita cantik parubaya ini adalah ibu Jiang Yanran. Tatapan Jiang Yanran, setelah melihat sekeliling, mengungkapkan ekspresi kekecewaan, dan ekspresinya menjadi lebih sedih. Sepertinya dia tidak akan datang. Kata wanita cantik parubaya itu sambil menghela nafas. Dia benar-benar tidak datang. Hati Jiang Yanran tenggelam saat mendengar ini. Tapi tidak baik untuk datang. Jika dia datang, itu akan terlalu berbahaya. Petik 2 Dia menyentuh cincin luar angkasa di tangannya. Ada senjata ajaib di cincin luar angkasa ini, dan senjata ajaib ini dapat digunakan tanpa kekuatan spiritual. Seluruh tubuhnya telah disegel, dan dia tidak dapat menggunakan kekuatan spiritual apapun, tetapi dia dapat menggunakan senjata ajaib ini. Dia bermaksud menggunakan senjata ajaib ini untuk mengakhiri hidupnya sendiri dalam keadaan darurat. Pada saat ini, di kedalaman ruang jauh, kekuatan jiwa Ye Yunfei sedang menonton Jiang Yanran. Akulah yang membuatnya mendapat masalah. Ye Yunfei sedikit meminta maaf. Alasan mengapa keluarga Liu mempersulit Jiang Yanran sepenuhnya karena dirinya sendiri. Di platform tinggi, setidaknya ada 30 formasi larangan udara. Di sekitar platform tinggi dan di alun-alun, setidaknya ada 150 formasi larangan udara. He he, untuk menghadapiku, mereka ini benar-benar bernilai uang. Ye Yunfei membuat persepsi rincin tentang platform tinggi dan menunjukkan cibiran. Old Huang, tolong hancurkan formasi untuk menyelamatkan orang. Aku akan memandumu bagaimana menghancurkan formasi itu. Kata Ye Yunfei kepada Huang Chang. Huang Chang adalah pembudidaya hantu, tanpa tubuh, itu setara dengan hantu, yang dapat melekat pada semua saat berwujud. Selain itu, teknik kultivasi hantu yang Ye Yunfei ajarkan pada Huang Chang diperoleh Ye Yunfei dari sekte kultivasi hantu terkenal saat itu, dan itu sangat pintar. Kekuatan tempur Huang Chang saat ini setara dengan Yuan Sol Rilem, tetapi jika Huang Chang sengaja menyembunyikannya, bahkan Master God Sapping Rilem tidak akan dapat menemukannya. Seni kultivasi hantu itu misterius dan tidak dapat diprediksi, dan bukan tanpa alasan. Hu Miao, kamu bekerja sama dengan Huang Lao untuk menyelamatkan orang. Pada saat-saat kritis, ilusi Anda bisa berguna. Petik 2, Ye Yunfei berkata kepada Hu Miao. Belum lama ini, Hu Miao mengalami terobosan garis keturunan, dan keterampilan pesona dan ilusinya meningkat pesat. Jika dia tiba-tiba melontarkan ilusi, itu tidak hanya akan memengaruhi kondisi jiwa aslinya, tetapi dia bahkan mungkin seorang Master dari negara pembentuk dewa. Saya juga akan kehilangan akal sejenak. Oke, petik 2, baik Hu Miao dan Huang Chang menjawab. Kemudian, Huang Chang berubah menjadi gambar hantu ilusi dan transparan, menyelinap ke tanah, dan menyelinap ke alun-alun tanpa ada yang menyadarinya. Hu Miao tetap berada di hantu di menara, Huang Chang mengambil menara hantu bersamanya. Waktu yang baik telah tiba, dan sekarang kita mulai beribadah dan menikah. Petik 2, pada saat ini, di panggung tinggi di alun-alun, seorang diaken dari keluarga Liu berteriak keras. Semangat semua orang terangkat, namun, saat ini, sekarang memang waktu yang baik, tapi ini bukan waktu yang baik untuk menikah, tapi waktu yang baik untuk pembunuhan. Sebuah suara samar terdengar, Ye Yunfei ada di sini. Banyak orang yang telah menunggu lama disegarkan. Ah, dia masih di sini. Di platform tinggi, Jiang Yanran tidak bisa menahan seruan dengan suara rendah saat mendengar suara ini. Siapa itu? Aku lelah hidup, ini Liu Cheng, dan hari ini adalah hari besar bagi kepala keluarga Liu untuk menerima selir. Beraninya seseorang berbicara seperti itu. Cerita tercengang, tidak tahu siapa yang berani melakukannya memprovokasi keluarga Liu. Semua orang menoleh untuk melihat. Saya melihat, tinggi di langit di kejauhan, seorang pemuda berdiri dengan tangan di belakang, menatap orang-orang berpangkat tinggi di alun-alun. Pada saat ini, saya tidak tahu berapa banyak kekuatan jiwa yang kuat yang mengunci sosok Ye Yunfei dengan erat. Kamu Yunfei, wanitamu ada di sini, datang dan selamatkan dia jika kamu memiliki kemampuan. Jika Anda tidak menyelamatkannya, dia akan menjadi wanita saya. Liu, Yuanji menatap lekat-lekat pada Ye Yunfei dan berkata, setelah hari ini, tidak akan ada lagi keluarga Liu di dunia ini. Petik 2, Ye Yunfei menatap mata Liu Yuanji dan mengucapkan kata demi kata, kesombongan. Petik 2, pengadilan mati. Petik 2, seorang anak laki-laki berambut kuning juga ingin menghancurkan keluarga Liu saya. Itu hanya angan-angan. Petik 2, eksekutif puncak keluarga Liu berbicara dengan marah. Novel 9 Matahari, bab 783. Ye Yunfei, ketika kamu akan mati, beraninya kamu berbicara keras. Seorang junior, apakah kamu benar-benar berpikir kamu memiliki tiga kepala dan enam tangan? Ye Yunfei, apa yang kamu kuasai hanyalah energi ruang. Jika kamu tidak, tidak menggunakan energi luar angkasa. Ada banyak orang di keluarga Liu yang bisa membunuhmu. Aku bahkan tidak bisa menghitungnya. Liu Yuanji berkata sambil mencibir. Benarkah, kalau begitu aku akan berdiri di sini dan membiarkan orang-orang dari keluarga Liu mu datang dan membunuhku. Mari kita lihat apakah ada orang dari keluarga Liu mu yang bisa membunuhku. Kata Ye Yunfei sambil mencibir. Kamu Yunfei, apakah kamu serius? Baiklah, aku akan membunuhmu. Seorang penatua dari keluarga Liu yang berada di tahap tengah alam Yuanhun melangkah keluar dari platform tinggi, memegang tombak emas di tangannya dan bergegas menuju Ye Yunfei. Gemuruh, tombak panjang itu seperti pelangi emas, menembak ke arah Ye Yunfei dengan kecepatan yang mencengangkan. Kemanapun ia lewat, udara dengan cepat terbelah dan terbagi menjadi dua bagian, hamparan putih yang luas. Pedang roh muncul di tangan Ye Yunfei, dan dia mengayunkan pedang feiksian, dan dia menebas. Cahaya pedang yang menakjubkan, seolah terbang dari langit, memiliki keindahan yang tak terlukiskan. Klik, cahaya pedang merobek langit, seolah membelah langit dan bumi menjadi dua. Tetua keluarga Liu merasa ngeri dan ingin melarikan diri, tetapi dia menemukan bahwa tidak ada cara untuk melarikan diri. Karena, momentum pedang ini terlalu kuat, itu akan membelah dunia, dan dia tidak bisa lepas dari dunia ini. Engah, tubuh tetua keluarga Liu terbelah dari tengah, terbagi menjadi dua secara merata, dan terlempar ke kedua sisi di udara. Darah tumpah di langit, langsung bunuh Sol Rilem tahap menengah. Pada saat ini, semua orang menatapnya. Apakah keluarga Liu semua sampah seperti itu? Ye Yunfei memegang pedang panjang, dan tetesan besar darah meluncur ke bawah pedang. Ye Yunfei, haf gila, aku akan membunuhmu. Di antara anggota tingkat tinggi dari keluarga Liu, jiwa-jiwa tingkat menengah lainnya datang untuk membunuh Ye Yunfei. Ye Yunfei memegang pedang panjang, tidak bergerak, menunggu di tempat. Klik, setelah anggota berpangkat tinggi dari keluarga Liu mendekat, Ye Yunfei mengangkat pedangnya dan menjatuhkannya, membunuhnya dalam sekejap. Kemudian, beberapa master roh Liu Jiayuan bergegas menuju Ye Yunfei, semuanya langsung dibunuh oleh Ye Yunfei. Kamu bajingan Ye Yunfei, kamu pantas mati. Akhirnya, Liu Yuanji tidak tahan lagi, marah, dan melangkah maju, siap melakukannya sendiri. Biarkan aku melakukannya. Tiba-tiba, seorang lelaki tua yang gemetar muncul, dengan rambut menipis dan wajah keriput, berjalan menuju Ye Yunfei selangkah demi selangkah. Nenek moyang ketiga dari keluarga Liu, seorang master di tahap akhir alam Yuanhun. Selain itu, itu hanya selangkah lagi dari kondisi pembentukan dewa, dan itu milik pembangkit tenaga listrik tak terkalahkan di level yang sama. Ye Yunfei, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di keluarga Liu kami, sehingga kami dapat membiarkanmu, bocah berambut kuning, menggertakmu. Leluhur ketiga dari keluarga Liu berkata dengan dingin, Orang tua, terakhir kali, kami memiliki perjanjian, dan liburan antara kedua pihak dibatalkan. Akibatnya, keluarga Liu Anda merobek perjanjian dalam sekejap mata. Keluarga seperti itu tidak perlu ada di dunia. Kata Ye Yunfei, haf, bocah tanpa rambut sama sekali, terus mengatakan bahwa dia ingin menghancurkan keluarga Liu saya. Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan. Leluhur ketiga dari keluarga Liu berkata dengan marah. Mati, nenek moyang ketiga dari keluarga Liu menembak. Langsung, dan melihat tangannya terkatup, dan seekor naga emas keluar dari antara telapak tangannya, meraum ke arahnya. Naga emas ini terdiri dari kekuatan spiritual halus dan merupakan kristalisasi dari kerja kerasnya sepanjang hidupnya, sangat kuat. Dengan pikiran, Ye Yunfei melemparkan pedang jiwa surgawi. Leluhur ketiga dari keluarga Liu menjerit, sakit kepalanya akan pecah, dan dia mundur lebih dari sepuluh langkah. Pedang jiwa surgawi yang ditampilkan Ye Yunfei sekarang dapat berdampak besar bahkan pada master alam pembentuk jiwa, apalagi alam jiwa Yuan yang terlambat. Bung, roda bundar besar naik ke langit dari belakang Ye Yunfei, dan aura liar kuno yang perkasa menyapu. Raungan, kepala rakus keluar dari roda bundar dan meraum ke arah langit. Di tengah raungan, pelahap itu tiba-tiba berlari ke depan, mulut hitam aneh itu langsung terbuka, dan bergegas menuju leluhur ketiga dari keluarga Liu. Bajingan, keluar, leluhur ketiga dari keluarga Liu terpaksa mundur lagi dan lagi. Aura yang terpancar dari kepala rakus ini begitu kuat sehingga dia tidak berani mengambilnya dengan keras. Dia dipukul di tubuh jiwanya oleh pedang jiwa surgawi, tepat ketika rasa sakitnya tak tertahankan, dia tidak berani melawan Tauti secara langsung, dan terpaksa mundur lagi dan lagi. Ham, Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan pedang roh lima elemen terbam pada saat yang sama, membentuk sesunan pedang suksian lima elemen, dan mencekik leluhur ketiga dari keluarga Liu. Energi pedang putih, seperti jurang seperti laut, tenggelam ke depan. Tidak, di bawah serangan tiga Ye Yunfei, leluhur ketiga dari keluarga Liu akhirnya tidak bisa menahan diri, dan menjerit, tubuhnya dicekik berkeping-keping oleh pedang roh lima elemen di tempat. Patriark ketiga, banyak anggota keluarga Liu berteriak dengan sedih. Mereka tidak menyangka bahwa leluhur ketiga yang kuat terbunuh dalam waktu kurang dari tiga langkah. Ayo pergi bersama, bunuh bajingan kecil ini. Anggota senior keluarga Liu meraung marah, bunuh. Semua anggota keluarga Liu cemburu, bergegas menuju Ye Yunfei seperti air pasang dari segala arah. Ye Yunfei membunuh beberapa tuan dari keluarga Liu dalam keadaan jiwa primordial berturut-turut di depan umum, menyebabkan keluarga Liu menderita kerugian besar, dan di bawah pengawasan semua orang, mereka benar-benar dipermalukan. Bum, aku melihat serangan kekuatan spiritual, senjata, dan senjata sihir yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus mengalir ke arah Ye Yunfei, dan langit penuh dengan kecemerlangan. Haha, semua anggota keluarga Liu, datang dan menderita kematian. Petik 2, Ye Yunfei tertawa terbahak-bahak, berdengung. Di tengah tawa, pedang roh bertangan lima membentuk susunan pedang suksian lima elemen, menyeret lautan energi pedang putih, dan mencekik ke depan. Bum, roda bundar di belakang Ye Yunfei di antara mereka, binatang dewa lain bergegas keluar, melepaskan paksaan energi yang mengepul. Kunpeng, Hou, Tauti dan Kunpeng, dua binatang dewa besar, bergegas maju pada saat yang sama, satu kiri dan satu kanan. Bum, Kunpeng membanting sepasang sayap yang tergantung di langit, dan tubuh besar itu langsung menembus kehampaan, menghilang, dan ketika muncul kembali, ia telah menyerbu kuda keluarga Liu. Kli, sepasang sayap itu seperti sepasang pisau surgawi, mereka memotong ke depan, dan langsung memotong sekelompok kuda keluarga Liu menjadi dua. Raungan, mulut rakus itu melebar tanpa batas, dan pada akhirnya, tubuhnya hampir menghilang, hanya menyisakan mulut hitam besar, yang meledak dengan kekuatan isap yang luar biasa, menyedot orang-orang dari keluarga Liu satu demi satu ke dalam mulutnya. Kekuatan Tauti dan Kunpeng terlalu menakutkan, kuda keluarga Liu itu, akan mati jika disentuh, bacok dia sampai mati dengan pisau. Banyak kuda keluarga Liu bergegas ke sisi Ye Yunfei, meraum marah, dan bergegas menuju Ye Yunfei. Sekelompok ayam dan anjing, Ye Yunfei mencibir, dengan tangan kirinya di belakang, tangan kanannya terulur, tinju, cakar, atau telapak tangan, setiap pukulan akan membunuh satu orang, membunuh ratusan anggota keluarga Liu dalam sekejap mata. Dan terlihat sangat santai, seperti berjalan-jalan di taman. Terlalu kuat, adegan ini mengejutkan banyak orang di dalam dan di luar alun-alun. Keadaan Ye Yunfei saat ini adalah tahap akhir dari keadaan Daksuandan, dan dia telah mengembangkan sembilan yang jing ke keadaan yang kedua. Kekuatan sebenarnya dari kekuatan spiritual setidaknya setara dengan tingkat menengah alam Yuanhun, ditambah dengan pengalaman yang kaya dalam seni bela diri, tidak perlu menggunakan gerakan apapun, dan kekuatan-kekuatan spiritual saja dapat dengan kuat membunuh sebagian besar dari mereka, keluarga Liu. Bocah ini terlalu mengerikan, kita tidak boleh membiarkannya tumbuh lebih lama lagi, jika tidak, tidak banyak orang di wilayah bintang Xuanhuang yang dapat menaklukkannya di masa depan. Di kejauhan, seorang lelaki tua berjubah abu-abu menatap Ye Yunfei dengan mata serius dan menghela nafas. Novel Sembilan Matahari Bab 784 Semua orang di keluarga Liu akan mati. Ye Yunfei meraung saat pertempuran mencapai puncaknya. Kemudian, Ye Yunfei mengeluarkan busur tuan, menarik busur dan menembakkan panah seperti kilat. Sai, panah panjang kekuatan spiritual mengalir deras seperti hujan deras. Ah, ada jeritan satu demi satu, di mana panah panjang dengan kekuatan spiritual pergi, satu demi satu kuda keluarga Liu ditembak mati sebelum mereka bisa mendekati Ye Yunfei. Dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, panah panjang kekuatan spiritual yang ditembakkan sulit untuk dihindari bahkan oleh Master Alam Yuanhun, apalagi kuda keluarga Liu dengan kekuatan rata-rata. Dalam sekejap mata, lebih dari seratus kuda keluarga Liu ditembak mati di tempat. Dari awal pertempuran hingga saat ini, hanya dalam waktu singkat, keluarga Liu telah menderita lebih dari 200 korban. Adegan ini membuat semua orang gemetar ketakutan. Anggota keluarga Liu tingkat tinggi semua saling menatap, kehilangan keluarga Liu terlalu berat. Ayo pergi. Pada saat ini, tiba-tiba, dari kerumunan di Alun-Alun, sosok-sosok bergegas, semuanya adalah penguasa alam jiwa. Sai, satu demi satu, Master Alam Jiwa menunjukkan keterampilan tubuh mereka, dan bergegas menuju Ye Yunfei dari segala arah. Ya Tuhan, totalnya ada lebih dari 300 Master Jiwa. Seseorang berteriak tak terhitung, Master Jiwa Primordial ini menyerang Ye Yunfei, termasuk dari keluarga Liu, beberapa dari klan monster kuno, dan beberapa dari sekte Tianji. Master Jiwa Primordial ini telah lama menyergap di dalam dan di luar Alun-Alun, khususnya untuk berurusan dengan Ye Yunfei. Ye Yunfei, apakah kamu membunuh anakku? Pada saat ini, raungan nyaring terdengar, seorang pria parubaya yang agung memelototi Ye Yunfei, dan sekelompok besar orang mengikuti di belakangnya. Pria parubaya ini adalah master di tahap akhir alam Yuanhun. Tuan Sekte Ziksia, itu benar, aku membunuh putramu. Ye Yunfei melirik pria parubaya itu dan mengangguk. Saat berada di kota Sian, Ye Yunfei memang membunuh Tuan Liu. Binatang kecil, ambil nyawamu. Kepala Sekte Ziksia sangat marah, sehingga dia bergegas menuju Ye Yunfei dengan pasukan dan kuda Sekte Ziksia. Tiba-tiba, di langit dan di tanah, sosok bergegas menuju Ye Yunfei seperti belalang melintasi perbatasan. Lebih dari 300 master jiwa, ada lebih dari seribu prajurit di Great Profound Core Realm dan di bawahnya. Paksaan spiritual yang dilepaskan oleh begitu banyak prajurit bersama-sama seperti gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya meletus pada saat yang sama, dan energi yang kuat memenuhi dunia. Di bawah pengepungan banyak orang, hanya Ye Yunfei yang berdiri dengan tangan di belakang, seperti perahu datar di tengah badai, terbalik kapan saja. Ya Tuhan, begitu banyak orang mengukuli seorang anak laki-laki, itu terlalu dibesar-besarkan. Petik 2, melihat pemandangan ini, semua orang tercekik dan terpana. Kali ini, kepala keluarga Liu mengambil selir, mengadakan jamuan makan besar, membagikan undangan, bahkan memasang pengumuman bahwa para pejuang yang tidak menerima undangan juga bisa datang. Oleh karena itu, Liu Cheng hari ini hampir penuh dengan orang. Oleh karena itu, ada banyak sekali orang yang menyaksikan pertempuran sengit tersebut. Ini, apa yang harus aku lakukan? Jiang, Yanran berdiri di platform tinggi di tengah alun-alun, menyaksikan Ye Yunfei dikepung oleh begitu banyak prajurit, dia sangat cemas, namun, seluruh basis kultivasi tubuhnya telah disegel, dan dia tidak dapat mengerahkan kekuatan spiritual apapun. Bahkan jika dia ingin membantu, dia tidak bisa membantu. Bagus sekali, petik 2, menghadapi prajurit perkasa bergegas, Ye Yunfei meraung keras. Mengaung, saat berikutnya, kunpeng besar tiba-tiba menabrak kerumunan, yang bergegas, ledakan, sepasang sayap kunpeng yang tergantung di langit tiba-tiba memantul, setiap sayap panjangnya ratusan meter, seperti dua pisau surgawi yang tiada taranya, mengguncang kehampaan. Dengan munculnya kunpeng ini, jarak spasial dengan radius beberapa puluh kaki segera menjadi tidak stabil, dan mulai berputar dan bergetar sedikit. Para prajurit di ruang ini hanya merasa tubuh mereka terhuyung-huyung, pusat gravitasi mereka tidak stabil, dan mereka menggetarkan. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan mereka sangat berkurang. Ah, mengikuti dua sayap kunpeng, puluhan prajurit terpotong menjadi dua dalam sekejap, dan darah mereka terciprat ke langit. Di sisi lain, pelahap besar juga menabrak kerumunan. Saat ini, hanya mulut hitam besar yang tersisa ditauti kemanapun mulut besar ini pergi, ia langsung menelan satu demi satu prajurit tanpa jejak. Beberapa prajurit yang tidak bisa menghindarinya akan hancur berkeping-keping begitu mereka disentuh oleh pelahap ini. Kekuatan tauti ini sudah bisa membunuh tahap akhir alam Yuanhun. Terlalu mudah berurusan dengan prajurit dengan kekuatan biasa. Dalam sekejap, mereka yang bergegas menuju Ye Yunfei menderita banyak korban. Kunpeng dan tauti menunjukkan kekuatan besar dan memblokir sebagian besar orang yang bergegas menuju Ye Yunfei. Dengan kekuatan kunpeng dan tauti saat ini, bahkan master di alam jiwa masih bisa membunuh mereka. Hanya sejumlah kecil orang yang melewati kunpeng dan taois dan bergegas menuju Ye Yunfei. Bajingan kecil Ye Yunfei, kamu membunuh begitu banyak orang di keluarga Liu ku. Ambil nyawamu, selama pertempuran sengit, master alam jiwa Yuan dari keluarga Liu bergegas mendekati Ye Yunfei dan berteriak. Engah, sebuah cahaya hitam tiba-tiba muncul, menembus alistuan keluarga Liu ini, mengubahnya menjadi mayat dalam sekejap. Insiden hari ini terjadi karena keluarga Liu, jadi aku akan membunuh semua orang di keluarga Liu terlebih dahulu. Ye Yunfei mencibir, tertawa, mengikuti kendali pikiran Ye Yunfei, tikaman gelap berubah menjadi cahaya hitam yang aneh dan bergegas keluar, melarikan diri keluar angkasa. Engah, saat berikutnya, seorang anggota senior dari keluarga Liu yang bergegas menuju Ye Yunfei membeku dan matanya kehilangan kilau. Qi Qi, di bawah kendali pikiran Ye Yunfei, para pembunuh menargetkan anggota tingkat tinggi dari keluarga Liu, dan setiap kali mereka menyerang, mereka pasti akan membunuh salah satu anggota tingkat tinggi dari keluarga Liu. Dalam waktu singkat, puluhan anggota senior keluarga Liu terbunuh. Anda banjingan kecil, hentikan. Petik 2, Liu Yuanji gemetar karena marah, geram. Hanya dalam waktu singkat, lebih dari separuh anggota senior keluarga Liu telah terbunuh. Kamu orang tua, kamu juga ingin menikah dengan kakak senior Jiang. Ini seperti kodok ingin makan daging angsa. Petik 2, Ye Yunfei memandang Liu Yuanji, dan mencibir. Kemudian, Ye Yunfei melangkah keluar, melarikan diri keluar angkasa, dan menghilang. Tidak bagus, dia mendatangiku. Petik 2, Liu Yuanji tercengang. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya sendiri, dia jelas bukan lawan Ye Yunfei. Di persimpangan hidup dan mati, dia mulai ketakutan, bahkan berbalik dan ingin pergi. Memanggil, Ye Yunfei melangkah keluar dari kedalaman ruang, tepat di depan Liu Yuanji. Bajingan kecil, aku akan melawanmu. Liu Yuanji tahu dia tidak bisa melarikan diri, meraung marah, dan bergegas menuju Ye Yunfei. Memanggil, dengan pikiran, Ye Yunfei melepaskan pedang jiwa surgawi, dan menyerang ke lautan jiwa Liu Yuanji. Ah, Liu Yuanji hanya merasakan sakit kepala, dan berteriak di tempat. Dengan tingkat kekuatan jiwa Ye Yunfei saat ini, pedang jiwa surgawi yang dia lepaskan dapat memiliki dampak yang besar bahkan pada penguasa alam pembentuk. Dewa, terlebih lagi, kekuatan Liu Yuanji hanya di tahap akhir alam Yuanhun, jadi bagaimana dia bisa menolaknya. Kamu bajingan tua, aku belum akan membunuhmu, aku akan menyerahkanmu kepada. Kakak senior jiang, Ye Yunfei mencibir, mengeluarkan pedang roh, dan menebas Liu Yuanji. Desir, cahaya pedang yang menakjubkan, seolah terbang dari luar langit, dengan kecemerlangan dan kecemerlangan yang tak terlukiskan, tidak mungkin untuk dihindari. Klik, lengan Liu Yuanji terputus dalam sekejap, dan dia terbang menjauh. Ye Yunfei kecil, berhenti. Tiga lelaki tua yang gemetaran muncul, bergegas menuju Ye Yunfei dari tiga arah. Lihat, nenek moyang pertama, kedua, dan keempat dari keluarga Liu semuanya muncul. Petik dua, keempat leluhur keluarga Liu adalah empat pilar keluarga Liu. Nenek moyang ketiga baru saja dibunuh oleh Ye Yunfei, dan sekarang tiga leluhur yang tersisa semuanya telah muncul. Segera, seseorang berteriak dengan suara rendah. Cepat dan selamatkan patriar. Petik dua, petik dua, anggota berpangkat tinggi yang tersisa dari keluarga Liu juga menyerbu satu demi satu. Krek, seberapa cepat ilmu pedang Ye Yunfei, dan dia menebas lagi, memotong kaki Liu Yuanji. Dengan cara ini, semua anggota tubuh Liu Yuanji dipotong, hanya menyisakan tubuh dan kepala. Binatang kecil, aku akan melawanmu dengan keras. Petik dua, Liu Yuanji menunjukkan keputus asaan dan meraum dengan marah. Kemudian, tubuhnya membengkak, dia ingin meledakkan dirinya sendiri. Engah, lebih cepat dari kilat, cahaya hitam keluar dari ruang di depan Liu Yuanji, langsung menusuk dantian Liu Yuanji. Tes, dantian Liu Yuanji seperti balon yang bocor, udara terus-menerus bocor. Tidak, Liu Yuanji benar-benar putus asa. Sekarang, giliranmu, Ye Yunfei melihat anggota senior lainnya dari keluarga Liu. Ham, Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan lima pedang spiritual bergegas keluar, membentuk formasi pedang suksian lima elemen, seperti lima naga panjang yang cerah, berguling dan mencekik. Kelima pedang spiritual ini dikorbankan kembali belum lama ini, dan mereka dapat dengan mudah membunuh semua jiwa tingkat jiwa. Ah, anggota keluarga Liu tingkat tinggi itu dicekik berkeping-keping satu per satu. Dalam waktu singkat, kecuali tiga patriark, semua anggota senior keluarga Liu terbunuh. Sudah berakhir, keluarga Liu kita sudah berakhir. Ketiga leluhur semuanya tampak kusam. Dari pertempuran hingga saat ini, empat hingga lima ratus orang dari keluarga Liu telah terbunuh. Hampir semua anggota senior keluarga Liu terbunuh. Bajingan kecil, kamu pantas mati. Kami akan melawanmu. Petik dua, tiga patriark menatap Ye Yunfei dengan tatapan kebencian yang tak tertandingi, dan kemarahan yang tak ada habisnya memenuhi dada mereka. Boom! Ketiga patriark semuanya meletus sepenuhnya, melepaskan kekuatan spiritual yang mengepul, dan bergegas menuju Ye Yunfei. Hanya kalian bertiga, kalian tidak memenuhi syarat untuk melawanku. Ye Yunfei tersenyum dingin, memanggil, Ye Yunfei melepaskan pedang jiwa surgawi dan menyerang lautan jiwa dari tiga patriark keluarga Liu. Segera, ketiga leluhur semuanya merasakan sakit kepala yang membelah. Tertawa, cahaya hitam muncul di belakang kepala Yizu, langsung menembus kepalanya. Ham, arrai pedang abadi eksekusi lima elemen lewat, mencekik patriark kedua dan patriark keempat berkeping-keping. Di bawah serangan gabungan pedang jiwa surgawi, tusukan gelap, dan formasi pedang suksian lima elemen, tiga leluhur keluarga Liu terbunuh dalam dua gerakan. Sudah terlambat, tapi cepat, Ye Yunfei membunuh Liu Yuanji, membunuh anggota senior keluarga Liu, dan kemudian membunuh tiga leluhur keluarga Liu. Seluruh proses sebenarnya sangat cepat dan rapi, dan itu hanya masalah enam atau tujuh gerakan. Pada saat ini, ada keheningan yang mematikan di langit dan di tanah. Semua orang ketakutan, keluarga besar kelas satu di hutan belantara utara, keluarga Liu sudah berakhir. Seseorang bergumam pada dirinya sendiri, tercengang, seolah dia tidak percaya apa yang terjadi di depan matanya. Novel Sembilan Matahari, Bab 785, dapat dikatakan bahwa kekuatan yang ditunjukkan oleh Ye Yunfei tidak dapat dipahami. Hanya saja kekuatan tahap akhir dari alam inti mendalam agung dikepung oleh lebih dari seribu prajurit, dan ada lebih dari 300 penguasa alam Jiwayuan. Melihat pemandangan seperti itu, semua orang ketakutan. Untuk sesaat, di dalam dan di luar Liu Cheng, ada keheningan yang mematikan. Hanya setelah energi yang mengepul yang tersisa dari pertempuran barusan berubah menjadi badai yang menderu-deru, menderu-deru dengan dahsyat. Di tanah, ada anggota badan yang patah dan patah tulang di mana-mana, dan darah mengalir seperti sungai. Bau darah yang kuat mengalir langsung ke langit. Liu Cheng saat ini seperti kuburan. Keok, banyak petarung penakut yang seluruh tubuhnya sudah gemetaran, deretan gigi atas dan bawahnya berceloteh dan berkelahi. Sekarang giliranmu, Ye Yunfei memandang master alam jiwa lainnya. Master jiwa primordial ini termasuk dari klan monster kuno, beberapa dari sekte Tianji, dan beberapa dari kekuatan lain di lapangan bintang Suanhuang. Dengan sebuah gerakan, Ye Yunfei menyerbu ke dalam kunpeng, dan menjadi satu dengan kunpeng. Gemuruh, sepasang sayap kunpeng yang tergantung di langit tiba-tiba mengepak, dan tubuhnya yang besar melesat ke depan. Saat berikutnya, dia berteleportasi dengan aneh ke master alam jiwa. Ledakan, dua sayap kunpeng sepanjang 100 meter menghantam ke depan bersama-sama, dan langsung memotong penguasa alam jiwa Yuan menjadi empat bagian, dan mati secara tragis di tempat. Ayo pergi bersama, seran dia bersama, jangan dikalahkan olehnya satu persatu. Sebuah klan monster kuno dengan ketinggian 7 atau 8 meter meraung. Kemudian, boom, secara bersamaan, 50 atau 60 master monster kuno muncul, semuanya memiliki kekuatan alam Yuanhun. Mengandalkan keunggulan tubuh fisik mereka, ras monster kuno umumnya lebih kuat daripada petarung manusia pada level yang sama. Master klan monster kuno ini tidak terburu-buru ke depan dalam pertempuran barusan, tetapi sengaja bersembunyi di belakang. Mereka ingin prajurit lain mengkonsumsi energi Ye Yunfei terlebih dahulu, dan mereka juga ingin melihat kekuatan tempur Ye Yunfei yang sesungguhnya. Jadi, sampai sekarang, mereka bergegas maju. Ya, serang dia pada saat yang sama. Kami memiliki banyak orang, jadi jangan takut padanya. Seorang pria parubaya berjubah abu-abu muncul dan berteriak keras. Di jubah pria parubaya berjubah abu-abu ini, ada gambar kulit kura-kura yang dibordir di atasnya, dia adalah anggota sekte Tianji. 50 atau 60 master dari ranah jiwa asli dari sekte Tianji bergegas menuju Ye Yunfei bersama dengan pria parubaya berjubah abu-abu. Tuan dari sekte Tianji ini tidak mencoba mengepung Ye Yunfei pada awalnya, tetapi ingin orang lain melawan Ye Yunfei terlebih dahulu. Membunuh, Tuan dari klan monster kuno dan sekte Tianji bertindak bersama, dan pada saat yang sama datang untuk mengepung dan membunuh Ye Yunfei. Boom, mereka meluncurkan serangan pada saat yang sama, satu demi satu serangan energi kekerasan, atau mengaktifkan senjata sihir meledak ke arah Ye Yunfei. Memanggil, menghadapi serangan ini, Ye Yunfei tidak melawan, tetapi menunjukkan energi ruang, melarikan diri ke ruang angkasa, dan menghilang. Saat berikutnya, Saat berikutnya, Sialan, Tuan-tuan dari klan monster kuno dan sekte Tianji semuanya memiliki wajah muram. Kelincahan Ye Yunfei yang bisa melarikan diri keluar angkasa kapan saja membuat mereka pusing. Tertawa, Saat berikutnya, cahaya hitam tiba-tiba muncul di belakang monster kuno dengan kekuatan tingkat menengah Yuanhun Rilem. Raungan, Klan monster kuno ini merasakan krisis kematian, ketakutan dan meraum marah. Namun, kecepatan penusukan gelap itu begitu cepat sehingga klan monster kuno tidak bisa bereaksi sama sekali, dan menembus jantung oleh penusukan gelap itu. Boom! Pada saat yang sama duri gelap menembus jantung klan monster kuno itu, Kunpeng muncul di depan master klan monster kuno lainnya, dan menabrak klan monster kuno ini. Ledakan, tubuh monster tinggi dari klan monster kuno ini hancur berkeping-keping di tempat, dan darah monster yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping, tumpah dari langit. Mengalm, Pada saat ini, Tauti juga muncul di belakang master klan iblis kuno ketiga, dan mulut hitam besarnya dengan keras menghancurkan setengah dari tubuh iblis klan iblis kuno. Kurang dari satu detik, tiga master monster kuno terbunuh pada saat bersamaan. Berikutnya, Chi Chi, cahaya hitam, muncul dan menghilang dari waktu ke waktu, terus-menerus membunuh para penguasa alam jiwa purba itu dengan kecepatan yang mencengangkan dan dari sudut yang aneh. Pembunuh gelap awalnya adalah senjata pembunuhan makam Tianyu, yang memiliki kemampuan pembunuhan yang kuat. Ye Yunfei menyatukan bilah kosong ke dalamnya, membuat kekuatan pembunuhan dari tusukan gelap semakin menakutkan. Sulit untuk menghindari master di alam jiwa. Satu demi satu, master di alam jiwa terus-menerus dibunuh. Ditambah dengan kunpeng dan tauti, para master di alam jiwa purba itu menjerit dan mati terus-menerus. Tapi Ye Yunfei berdiri di kejauhan, melihat para master rilem master soul yang terus-menerus dibunuh dengan cibiran. Kamu Yunfei, mati. Pria parubaya berjubah abu-abu itu melemparkan sosok aneh, bergegas menuju Ye Yunfei seperti gumpalan asap abu-abu. Gemuru, dengan lambayan lengan bajunya, cangkang kura-kura seukuran telapak tangan terbang keluar, naik melawan angin, dan terus membesar. Dalam sekejap, itu berubah menjadi beberapa mutanah, dan menggelinding ke arah Ye Yunfei dengan gemuru. Di cangkang kura-kura, ada gambar gosip bawaan, yang berkedip dan berkedip terang, melepaskan paksaan energi yang mengejutkan ruang, waktu, dan waktu, yang sangat menakutkan. Tanpa diduga, beberapa undang-undang waktu dimasukkan dalam latihan Tianjizong. Ye Yunfei melihatnya di matanya, dan tidak bisa membantu tetapi mengangguk diam-diam. Namun, bagi Ye Yunfei, aturan waktu kecil ini tidak layak disebut. Memanggil, Ye Yunfei melepaskan pedang jiwa surgawi dan memasuki lautan jiwa pria paru baya berjubah abu-abu. Bersenandung, formasi pedang suksian lima elemen menyeret lautan energi pedang putih, dan mencekik pria paru baya berjubah abu-abu itu. Ah, dalam tiga pukulan, pria paru baya berjubah abu-abu itu dicekik berkeping-keping. Dengan berlalunya waktu, semakin banyak master di alam jiwa yang dibunuh oleh Ye Yunfei. Sebelumnya, ada lebih dari tiga ratus master di alam jiwa mengepung dan membunuh Ye Yunfei. Hingga saat ini, ada kurang dari seratus master di alam jiwa yang masih hidup. Ada pun lebih dari seribu prajurit yang mengepung dan membunuh Ye Yunfei. Saat ini, hanya tersisa kurang dari tiga ratus prajurit. Dengan kata lain, lebih dari seribu pejuang yang mengepung dan membunuh Ye Yunfei, dua per tiga dari mereka dibunuh oleh Ye Yunfei. Di dalam dan di luar Liu Cheng, tanahnya ditutupi tunggul dan potongan daging, sekilas darah dan darah ada di mana-mana, seperti rumah jagal. Orang-orang lainnya semuanya ketakutan dan tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung. Semua petarung yang ikut serta dalam pengepungan Ye Yunfei, termasuk penguasa Yuan Sol Rilem, diam-diam mundur saat ini, menjaga jarak dari Ye Yunfei. Mereka benar-benar ketakutan, mundur, kita semua dari sekte Ziksia akan mundur. Kepala sekte Ziksia benar-benar ketakutan dan bersiap untuk pergi dengan puluhan orang yang tersisa dari sekte Ziksia. Karena kamu, di sini, jangan pergi. Untung master sekte Ziksia tidak mengeluarkan suara, tapi begitu dia mengeluarkan suara, Ye Yunfei menatapnya, dan berkata dengan dingin. Ham, Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan formasi pedang abadi Giyok 5 elemen berguling dan mencekiknya. Ye Yunfei, Tuan Muda Ye, Daxia Ye, tolong maafkan aku. Kepala sekte Ziksia menjadi pucat karena ketakutan, dan berteriak minta maaf. Kekuatan sekte Ziksia lebih lemah daripada keluarga Tianzu Liu, dan bahkan anggota keluarga Liu hampir dibunuh oleh Ye Yunfei, jadi hanya sekte Ziksia bukanlah apa-apa. Sayang sekali Ye Yunfei tidak akan pernah menunjukkan kebaikan sedikitpun kepada musuhnya. Ah, formasi pedang abadi eksekusi 5 elemen mencekik masa lalu, membunuh semua orang dari sekte Ziksia, termasuk penguasa sekte Ziksia, tanpa meninggalkan satupun. Binatang jahat, mengapa kamu memprovokasi raja iblis pembunuh yang begitu menakutkan, menyebabkan sekte Ziksia kita dimusnahkan. Sebelum Tuan Sekte Ziksia meninggal, dia penuh penyesalan dan tidak dapat membantu mengutup putranya yang telah meninggal. Sekte Ziksia sudah berakhir. Pada saat ini, semua orang telah kehilangan suara mereka dan menatap Ye Yunfei dengan mata ketakutan. Di mata semua orang, Ye Yunfei saat ini, berdiri di gunung mayat dan lautan darah, diselimuti lapisan darah, terlihat seperti dewa pembunuh yang keluar dari neraka 9 meter. Yanran, keluarga Liu tamat, sekte Ziksia juga tamat, begitu banyak pemuasa alam jiwa telah terbunuh, kamu selamat dan keluarga Jiang kita selamat. Pada saat ini, di platform tinggi di tengah alun-alun, Jiang, Yanran di sampingnya, ibunya menatap Ye Yunfei dengan mata kaget, dan berkata dengan penuh semangat. Ya, kita diselamatkan, tanpa diduga, kekuatannya sangat kuat. Jiang Yanran menatap Ye Yunfei dengan matanya yang indah, dan berkata dengan senyum masam. Tuan Zhuogu, jika Anda tidak bergerak, kami akan dibunuh. Pada saat ini, tiba-tiba, seorang penguasa klan monster kuno berteriak. Tuan dari alam pembentuk dewa, apakah kamu akhirnya akan bergerak? Ye Yunfei tersenyum ringan, ketika semua orang bertanya-tanya. Boom! Satu demi satu, sosok yang memancarkan aura yang sangat menakutkan terus bermunculan. Dalam sekejap, lebih dari selusin master alam pembentuk dewa muncul pada saat yang sama, seperti selusin gunung berapi, melepaskan tekanan energi yang mengepul, menyebabkan seluruh dunia bergetar hebat. Tidak bagus, ini adalah master dari alam pembentuk dewa. Petik 2, di tengah alun-alun, di platform tinggi, Jiang Yanran tidak bisa membantu tetapi hatinya tenggelam, dan dia berkata dengan suara rendah. Nona Jiang, kami di sini untuk menyelamatkanmu. Pada saat ini, seorang lelaki tua hantu tiba-tiba muncul di samping Jiang Yanran. Hihi, Sister Jiang, lihat betapa tuan kami peduli padamu, dan secara khusus mengirim kami untuk menyelamatkanmu. Seorang gadis yang sangat menawan juga muncul di samping Jiang Yanran, dengan berbagai persona, berkata sambil tersenyum. Sayang, ada whatsapp loh. Novel 9 Matahari, Bab 786, Tuanmu, siapa tuanmu? Jiang Yanran terkejut, dia belum pernah melihat Humyao dan Huang Chang sebelumnya. Siapa kalian? Pada saat ini, seorang lelaki tua kurus tiba-tiba muncul, menatap Humyao dan Huang Chang dengan mata tajam. Orang tua ini ahli dalam membentuk para dewa. Dia telah menjaga Jiang Yanran. Untuk plan monster kuno dan sekte Tianji, Jiang Yanran adalah kartu truf yang dapat digunakan untuk mengancam Ye Yunfei bila perlu, jadi master alam pembentuk dewa secara khusus ditugaskan untuk menjaganya. Pria tua kurus ini telah duduk di platform tinggi, menatap Jiang Yanran. Sebelum Humyao dan Huang Chang bergerak, mereka telah melihat lelaki tua kurus ini dan membuat persiapan. Saat lelaki tua kurus itu memarahi, Humyao langsung menggunakan ilusi dan persona. Serangkaian sihir tak terlihat dan hukum centil menyelimuti lelaki tua kurus itu. Pada saat yang sama, Huang Chang juga menampilkan teknik rahasia hantu yang menabrak dinding. Tiba-tiba, kabut hantu menggulung seluruh platform tinggi. Dengan hantu dan bayangan, suasananya menakutkan, dan dinding hantu gelap mengalir dengan warna merah cerah darah terus muncul, mengelilingi lelaki tua kurus itu. Kekuatan bertarung Humyao dan Huang Chang setara dengan master di Yuan Sol Realm. Namun, teknik rahasia yang ditampilkan semuanya sangat brilian, dan dalam waktu yang sangat singkat, bahkan mereka yang berada pada tingkat spiritualitas tinggi dapat menyebabkan efek sikedelik sesaat. Tiba-tiba, lelaki tua kurus itu mendapati dirinya terperangkap dalam beberapa adegan aneh yang berbeda, merasa sedikit pusing. Nona Jiang, ayo pergi, kata Huang Chang, lalu mengirim Jiang Yan Ran dan ibunya ke menara hantu. Mengaum, lelaki tua kurus itu meraum dengan marah, paksaan energi yang menakutkan meletus dengan kuat dari tubuhnya. Ilusi yang diciptakan oleh Humyao dan Huang Chang langsung terguncang berkeping-keping. Pria tua kurus itu melihat ke tempat Jiang Yan Ran berdiri barusan, dan menemukan bahwa orang itu telah pergi. Tuan, kami telah menyelamatkan Jiang Yan Ran. Saat ini, Humyao berkata melalui transmisi suara ke Ye Yun Fei. Bagus sekali, Ye Yun Fei merasa lega setelah mendengar itu. Sial, pada saat ini, di platform tinggi di tengah alun-alun, lelaki tua kurus itu sangat marah. Itu pasti orangnya Ye Yun Fei. Pria tua kurus itu menatap Ye Yun Fei yang berada jauh di langit. Memanggil, dengan kilasan sosoknya, dia naik ke udara dan bergegas menuju Ye Yun Fei. Pada saat ini, Ye Yun Fei dikelilingi oleh sekitar selusin master dari alam pembentuk dewa. Ye Yun Fei, apakah kanopi ada di tanganmu? Seorang lelaki tua berjubah abu-abu menatap Ye Yun Fei dan bertanya dengan tajam. Ya, di tanganku, Ye Yun Fei mengangguk. Kanopi adalah harta karun sekte Tianji kami. Bagaimana bisa anak kecil sepertimu memilikinya? Segera kembalikan, jika tidak, kamu akan mati hari ini. Kata lelaki tua berjubah abu-abu itu dengan kejam. Maaf, aku tidak akan menyerahkan apa yang ada di tanganku. Ye Yun Fei menjawab dengan enteng. Kamu mencari kematian. Pria tua berjubah abu-abu itu meraum marah. Kamu Yun Fei, jika kamu tidak ingin mati, segera kembali bersamaku untuk melihat Raja Iblis Aoyue. Mungkin masih ada secercah kehidupan. Klan Iblis Kuno dengan ketinggian 9 meter berteriak keras. Di atas tubuh monsternya, itu terus naik ke langit. Anak muda, aku adalah wakil pemimpin sekte Dewa Bihai. Saat itu ketika muridku Lantian Xing memasuki Profound Sky Continent, apakah kamu yang membunuhku? Katakan padaku, seorang wanita cantik berkostum istana melangkah. Mendekat dan berkata pada Ye Yun Fei, hantu laut biru muncul di belakangnya, melepaskan paksaan energi yang mencengangkan. Kamu Yun Fei, aku adalah sekte, pedang ilahi dari sekte pedang surgawi. Katakan dengan jujur bagaimana kamu membunuh muridku Simmons. Petik 2, seorang pria tua pendek berkata dengan tajam. Pada saat ini, cahaya pedang yang tajam keluar dari tubuhnya, sekitarnya ruang dipotong dan cici terdengar. Ye Yun Fei, putra suci gagak emas dari sekte Suan Ming kami memasuki benua langit yang mendalam dan dibunuh olehmu, tolong bayar dengan darah. Seorang, lelaki tua berjubah emas meraung marah dengan aura emas mekar di sekujur tubuhnya. Ye Yun Fei, kamu menghancurkan cabang makam Tian Yu kami di benua Tian Suan, akun ini harus diselesaikan hari ini. Dua pria berjubah hitam muncul entah dari mana seperti hantu, dan salah satu dari mereka berkata dengan suara sedingin es. Ya Tuhan, ini semua sekte besar yang kuat. Tanpa diduga, mereka semua mengirim orang ke sini hari ini. Pelaporan diri dari para guru pembentuk dewa, semua prajurit di dalam dan di luar Liu Cheng tercengang dan merasa tercekik untuk sementara waktu. Anda tahu, akan cukup menakutkan bagi salah satu dari kekuatan besar ini untuk berdiri sekarang. Begitu banyak penguasa kekuatan besar berkumpul di sini, itu terlalu mengejutkan. Saat itu, musuh asing menginvasi profound sky kontinen kita. Aku membunuh terlalu banyak musuh. Aku tidak akan pernah mengingat nama kucing atau anjing manapun. Alangkah baiknya jika mereka semua mengandalkan kepalaku. Titik, kalau mau balas dendam, gulung saja. Jangan bicara omong kosong. Petik 2, dikelilingi oleh banyak penguasa alam pembentuk dewa, Ye Yunfei berdiri dengan bangga dengan tangan di belakang punggungnya, dan berkata dengan tenang. Sepertinya banyak, penguasa alam pembentuk dewa di depannya tidak lebih dari itu. Ya Tuhan, orang ini sangat gila. Petik 2, menghadapi begitu banyak master dari alam pembentuk dewa, kamu berani menjadi sangat gila, kamu pasti tidak sabar. Petik 2, pahlawan muda, pahlawan muda, terlepas dari apakah Ye Yunfei dapat bertahan hari ini, keberanian dan keberaniannya cukup untuk mengguncang seluruh Norten desolate teritori. Petik 2, titik titik titik, like, Pada saat ini, prajurit yang tak terhitung jumlahnya di dalam dan di luar Liu Cheng memandang ke samping ke arahnya dan berdiskusi dengan kaget. Anak sombong, Petik 2, kata-kata dan sikap Ye Yunfei segera membuat marah semua penguasa alam pembentuk dewa, dan semuanya sangat marah. Zenki, petik 2, Pada saat ini, seorang pria berjubah hitam berteriak dengan suara yang dalam. Boom, saya melihat bahwa di langit dan bumi ini, satu demi satu, formasi berskala besar terus bermunculan, membuat suara gemuruh. Ada delapan formasi besar secara total, arah gosip menyelimuti langit dan bumi ini. Semua orang hanya merasa tubuh mereka tenggelam. Ruang di sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat berat. Ye Yunfei, aku tahu bahwa ketergantungan terbesarmu adalah dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Namun, aku khawatir kamu akan kecewa hari ini. Dunia ini telah menyiapkan delapan formasi ruang terlarang hunyuan, dan ruang di sini telah tertutup rapat. Mungkin sulit untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Pria berbaju hitam itu mencibir. Formasi ruang terlarang hunyuan, Menurut legenda, ini adalah formasi berharga di makam Tianyu. Yang secara khusus digunakan untuk menutup ruang. Semua orang terkejut ketika mendengar ini. Formasi ruang terlarang hunyuan adalah formasi yang relatif terkenal di lapangan bintang Xuanhuang, dan dikendalikan oleh makam Tianyu. Pembunuh makam Tianyu, saat menjalankan tugas, mengatur formasi semacam ini terlebih dahulu untuk menutup ruang, dan ketika target yang akan dibunuh memasuki jarak yang telah ditentukan. Dia tidak akan bisa melarikan diri. Formasi seperti ini lagi, Ye Yunfei merasakan delapan formasi besar, dan mau tidak mau sedikit mengernyit. Sebelumnya, di Profound Sky Continent, Ye Yunfei telah menemukan formasi semacam ini. Pada saat itu, pembunuh dari makam Tianyu membawa formasi ini ke Profound Sky Continent, khusus untuk menghadapi Ye Yunfei. Belakangan, Ye Yunfei memecahkannya dengan santai. Namun, kekuatan delapan formasi terlarang hunyuan di depannya jelas jauh lebih kuat dari apa yang ditemui Ye Yunfei di Profound Sky Continent sebelumnya. Diperkirakan bahan untuk formasi, kekuatan formasi, dan aturan langit dan bumi berbeda. Delapan formasi udara terlarang hunyuan di depan saya menunjukkan kekuatan sebenarnya dari formasi ini, yang sangat menakutkan. Sepotong dunia ini benar-benar tertutup, seolah-olah itu monolitik. Kamu Yunfei, kamu memang penjahat muda yang langka di dunia, biarkan aku mencobamu. Seorang lelaki tua berjubah emas melangkah maju dan berteriak keras. Dia adalah sesepuh dari sekte Suaning. Kekuatan tahap awal dari kondisi pembentukan dewa. Faktanya, selusin atau lebih master dari alam pembentuk dewa yang saat ini mengepung Ye Yunfei semuanya berada di tahap awal alam pembentuk dewa. Ledakan, segera setelah lelaki tua berjubah emas selesai berbicara, seekor gagak emas besar keluar dari belakangnya, meledak menjadi cahaya kemasan. Desir, saya melihat sayap burung gagak terbentang, panjangnya lebih dari 40 meter, setiap helai bulu dilemparkan seperti emas, bersinar dengan dingin, dan nafasnya mengguncang kehampaan. Kecepatan gagak emas ini sangat menakutkan, dan ia bergegas ke tubuh Ye Yunfei dalam sekejap, dan paruhnya, yang setajam pedang, mematuk Ye Yunfei. Kroar, Tauti bergegas keluar dari belakang Ye Yunfei, menggigit ke depan dengan mulut hitam besar. Dukun, separuh-paruh gagak emas digigit Tauti, berusaha melahapnya, gagak emas terus berteriak dan merontah. Itu benar, dengan kekuatan pelahap ini, bahkan jika itu memenuhi tahap awal alam pembentuk dewa, ia hampir tidak bisa bertarung. Ye Yunfei cukup puas, tahukah Anda, belum lama ini, Ye Yunfei menghabiskan 20 hingga 30 juta kristal roh bermutu tinggi untuk mengolah pelahap ini. Coba pedang jiwa surgawi lagi. Ye Yunfei berpikir dalam hati. Memanggil, dengan pemikiran Ye Yunfei, pedang jiwa surgawi menembus lautan jiwa lelaki tua berjubah emas itu. Ah, pria tua berjubah emas itu berteriak pelan, mundur beberapa langkah, wajahnya sedikit pucat, dan dia menatap Ye Yunfei dengan mata ketakutan. Pedang jiwa surgawi yang saat ini ditampilkan Ye Yunfei sudah dapat digunakan untuk berurusan dengan master tingkat menengah dari alam pembentuk dewa. Bagaimana mungkin, master lain dari alam pembentuk dewa dapat mengatakan bahwa sesepuh dari sekte Suanming ini jelas menderita kerugian dalam pertarungan barusan. Kekuatan formasi terlarang primordial ini sangat bagus. Namun, saya telah mempelajari prinsip dasar formasi ini, dan tidak mudah menggunakannya untuk melawan saya. Petik 2, pada saat ini, kekuatan jiwa Ye Yunfei sedang menganalisis delapan formasi terlarang udara dengan seluruh kekuatannya. Master dari alam pembentuk dewa ini berpikir bahwa menggunakan delapan formasi terlarang udara elemen campuran pasti dapat membatasi Ye Yunfei untuk pepergian melalui ruang. Tapi bagaimana mereka tahu bahwa Ye Yunfei hanya bahkan formasi tingkat dewa yang tidak lengkap telah dipelajari. Ye Yunfei pasti akan memecahkan semua jenis formasi besar yang terkenal di dunia. Formasi terlarang udara belaka tidak ada artinya bagi Ye Yunfei. Mendobrak formasi hanya masalah waktu. Pertanyaan, semuanya, kekuatan Ye Yunfei agak aneh, mari kita lakukan bersama, mari kita kalahkan dia dulu. Kalau tidak, saya khawatir sesuatu akan terjadi. Petik 2, pada saat ini, lelaki tua berjubah abu-abu dari sekte Tianji tiba-tiba berkata, dia ahli dalam seni deduksi, dan kemampuan persepsinya sangat sensitif. Dia selalu merasa ekspresi Ye Yunfei terlalu tenang, yang agak tidak normal. Oke, ayo bertarung bersama, teriak seorang master dari klan monster kuno dengan tajam. Boom, boom, lebih dari selusin master dari alam pembentuk dewa mendekati Ye Yunfei bersama-sama, seperti selusin gunung berapi yang meletus pada saat bersamaan. Kegilaan energi yang melonjak memenuhi setiap sudut dunia ini, terlalu menakutkan, lari, prajurit yang tak terhitung jumlahnya di dalam dan di luar Liu Cheng ketakutan oleh paksaan energi yang mengerikan ini, menangis untuk orang tua mereka dan melarikan diri dengan putus asa. Novel 9 Matahari, Bab 787, Ye Yunfei, mati, teriak master dari klan monster kuno. Boom, dia membungkuk dan menendang kakinya, dan tubuh monster tinggi itu seperti cangkang besar, dan memantul ke arah Ye Yunfei. Energi iblis yang melonjak dan melonjak mengisi kekosongan dalam sekejap. Klan monster kuno lahir dengan tubuh monster yang kuat, dan mereka bisa bertarung melawan level yang sama hanya dengan mengandalkan kekuatan fisik mereka. Ledakan, pakar dari suku monster kuno ini bergegas ke Ye Yunfei dan meninju, tinju itu seperti bukit kecil, dan menghantam Ye Yunfei dengan keras. Dengan pikiran, Ye Yunfei melepaskan pedang jiwa surgawi dan menyerang lautan jiwa klan monster kuno ini. Dapat dikatakan bahwa keuntungan terbesar Ye Yunfei di depan para penguasa awal alam pembentuk dewa ini adalah pedang jiwa surgawi. Karena, pedang jiwa surgawi yang ditampilkan Ye Yunfei sekarang sudah dapat berdampak besar pada tahap tengah alam pembentuk dewa. Terlebih lagi, ini adalah tahap awal dari Gatsapping Realm. Klan iblis kuno hanya merasakan sakit yang tajam di kepala, seperti pisau yang dipelintir. Pada saat ini, Ye Yunfei mengaktifkan jubah bayangan langit, berakselerasi 10 kali lipat, dan berteleportasi dalam sekejap, menghindari pukulan master klan monster kuno. Boom! Dengan suara keras, ruang tempat Ye Yunfei awalnya berdiri terbelah menjadi retakan gelap, seperti jaring laba-laba hitam kecil. Namun, luar angkasa memiliki kemampuan penyembuhan diri yang kuat, dan menyembuhkan secara instan. Semuanya, Ye Yunfei pandai dalam seni bela diri kekuatan jiwa yang kuat. Semuanya, hati-hati, sebelum melakukannya, kamu harus melindungi tubuh jiwamu terlebih dahulu. Teriak master klan monster kuno. Mendengar kata-kata itu, master lain dari alam pembentuk dewa mengerahkan kekuatan jiwa di lautan jiwa untuk melindungi tubuh jiwa mereka. Ada juga beberapa master pembentuk dewa yang mengaktifkan senjata sihir seperti jiwa di tubuh mereka, melepaskan hukum kekuatan jiwa, dan melindungi kepala mereka. Nah, pergilah ke neraka. Tiba-tiba, pedang panjang yang tajam berkilau dengan cahaya dingin menghantam Ye Yunfei dari belakang, dan cahaya pedang yang berputar berubah menjadi lautan energi pedang putih, menenggelamkan diri ke arah Ye Yunfei. Pria tua kecil itulah yang menyebut dirinya Excalibur. Pedangnya ini membelah ruang, maksud pedangnya mencengangkan. Namun, tingkat ilmu pedang Ye Yunfei jauh lebih tinggi darinya sebelum pedang itu menembus. Ye Yunfei mengetahuinya dengan baik, dan dengan sedikit menghindar, dia dengan terampil menghindarinya. Ye Yunfei, bayar nyawa murid Ku Tianxing. Gelombang biru besar setinggi ratusan meter menyapu Ye Yunfei. Boom, pada saat yang hampir bersamaan, cangkang kura-kura abu-abu besar terus membesar, seperti awan kelabu, sangat menekan Ye Yunfei. Semua penguasa alam pembentuk dewa telah memulai, meledak dengan serangan yang menakutkan, atau teknik rahasia, atau senjata ajaib. Pada saat ini, dengan Ye Yunfei sebagai pusatnya, keampaan berubah menjadi lautan energi, diselimuti berbagai warna cahaya spiritual. Hoho, pada saat ini, Ye Yunfei tidak berani melakukan reservasi sedikitpun, sebuah roda bundar besar muncul di belakangnya, dan sembilan binatang dewa meraum di udara, melepaskan semburan aura liar kuno. Kunpeng dan Tauti bergegas ke depan, dan binatang berkepala sembilan lainnya mengikuti di belakang, bergegas ke segala arah. Boom, sebuah bola raksasa emas dengan diameter lebih dari 300 meter keluar dari dantian Ye Yunfei, seperti putaran matahari yang terik, meledak menjadi cahaya kemasan, seolah-olah itu akan membakar dunia. Ham, pedang roh lima tangan membentuk susunan pedang suksian lima elemen, seperti lima naga panjang. Mencekiknya, pada saat yang sama, aliran esensi bumi seperti asap serigala naik dari tanah di bawah, berubah menjadi naga bumi, berkerumun di sekitar Ye Yunfei. Setelah mendapatkan lima naga bumi, Ye Yunfei sering melakukan perjalanan di bawah bumi, mempelajari geografi dan atmosfer bumi secara intensif, dan tingkat geologinya telah meningkat pesat. Dapat dikatakan bahwa kultivasi Ye Yunfei dalam fisioknomi telah jauh melampaui pemimpin sekte bumi tebal. Boom, aku melihat naga panjang yang terdiri dari energi bumi dengan gila-gilaan bergegas menuju para penguasa alam pembentuk dewa itu. Meskipun naga bumi ki ini tidak dapat membahayakan para penguasa alam pembentuk dewa, mereka juga dapat menyebabkan gangguan jangka pendek pada mereka. Pada saat yang sama, Ye Yunfei terus melepaskan pedang jiwa surgawi, dengan cepat menembus lautan jiwa para penguasa alam pembentuk dewa itu. Dapat dikatakan bahwa ancaman terbesar bagi para penguasa alam pembentuk dewa ini adalah pedang jiwa surgawi. Namun, kekuatan Ye Yunfei masih belum cukup untuk menghadapi begitu banyak master pembentuk dewa pada saat yang sama, setelah beberapa gerakan, dia dipaksa mundur oleh lebih dari selusin master pembentuk dewa, dan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan, sangat malu. Namun meski begitu, wajah dari selusin atau lebih master dari alam pembentuk dewa sangat jelek. Anda tahu, mereka adalah penguasa alam pembentuk dewa, biasanya, setiap penguasa alam pembentuk dewa yang muncul di Northern Desolation Territory akan menghancurkan bumi dan menekan segalanya. Sekarang, tidak masuk akal bagi selusin atau lebih master dari alam pembentuk dewa untuk mengepung seorang anak dari generasi yang lebih muda, tetapi setelah bertarung begitu lama, mereka masih tidak dapat melakukan apapun padanya. Jika hal seperti itu keluar, itu mungkin akan menjadi bahan tertawaan bagi para master pembentuk dewa ini. Semuanya, jangan menahan diri lagi, lakukan yang terbaik, jika ini terus berlanjut, kita akan menjadi lelucon. Petik 2, benar, bunuh dia dengan sekuat tenaga. Petik 2, titik-titik-titik. Pada saat ini, semua master dari Gatsapping Rilem, tanpa reservasi sedikitpun, semua menunjukkan pengetahuan terbaik mereka. Serangkaian serangan yang sangat keras, membombardir Ye Yunfei dari segala arah. Bang-bang-bang, di antara sembilan binatang dewa, yang lebih lemah, seperti Macan Putih, Suzaku, dan Suan Wu, terus-menerus hancur berkeping-keping. Kunpeng dan Tauti juga dipaksa mundur terus-menerus. Formasi pedang lima elemen Suksian juga dihancurkan oleh dua penguasa dewa membentuk alam. Dia memblokirnya dengan seluruh kekuatannya, dan terlempar ke belakang. Bola emas besar itu juga digulung kembali dengan gemuruh. Ye Yunfei mengaktifkan jubah bayangan langit, mempercepat sepuluh kali lipat, menyeret bayangan, mencoba menghindar. Namun, master dari Gatsapping Rilem itu kuat dan agresif, menghalangi semua rute pelarian Ye Yunfei. Jika bukan karena mengandalkan pedang jiwa surgawi, Ye Yunfei tidak akan bisa bertahan sampai sekarang di bawah serangan gabungan dari para master pembentuk dewa ini. Ledakan, akhirnya, Ye Yunfei dipukul oleh master klan monster kuno dan master sekte Tianji pada saat yang sama, dan terlempar seperti layang-layang dengan tali putus. Puff puff, Ye Yunfei terus menyemburkan darah, dan napasnya langsung melemah. Kekuatan master Rilem pembentuk dewa terlalu menakutkan. Saya melihat bahwa tubuh Ye Yunfei ditutupi dengan retakan berdarah, seperti sepotong porselen yang pecah. Sejumlah besar darah terus menyembur keluar. Dia terluka, manfaatkan penyakitnya dan ambil nyawanya. Seorang master ras monster kuno berteriak sambil melompat ke arah Ye Yunfei. Boom! Master lain dari alam pembentuk dewa juga bersemangat satu per satu. Mereka menunjukkan keterampilan tubuh mereka dan bergegas menuju Ye Yunfei dari segala arah. Bang! Dalam waktu kurang dari dua pukulan, Ye Yunfei dipukul lagi, dan terlempar lagi retakan di tubuhnya sudah setebal jari, dan sepertinya seluruh tubuhnya akan terkoyak. Aku masih tidak bisa mengalahkannya. Ye Yunfei tidak bisa menahan senyum masam. Menghadapi lebih dari selusin master di tahap awal Gatsapping Rilem, kekuatannya sendiri masih belum cukup. Untungnya, Ye Yunfei telah mengolah tubuh Jiamu Kingdi ke tingkat Daceng. Meskipun cedera fisik seperti itu serius, tubuh Jiamu Kingdi di alam Daceng dapat pulih dalam waktu singkat. Haha, Ye Yunfei, tahap terakhirmu ada di sini. Nah, ikat saja tanganmu dengan patuh. Kamu tidak bisa melarikan diri. Selusin atau lebih master dari alam pembentuk dewa tertawa menyeringai. Ye Yunfei, aku mendengar bahwa kamu telah menguasai banyak keterampilan hebat. Jika kamu bersedia menyerahkan keterampilan itu kepadaku, mungkin aku bisa melindungimu dari kematian. Ye Yunfei, ajari aku metodemu untuk memolah energi ruang, dan aku bisa melindungimu dari kematian. Beberapa master dari alam pembentuk dewa berteriak kepada Ye Yunfei. Faktanya, salah satu alasan mengapa master pembentuk dewa ini ingin berurusan dengan Ye Yunfei adalah karena mereka ingin mendapatkan keterampilan seni bela diri Ye Yunfei. Oh, Anda ingin latihan saya? Nah, sekarang, saya akan melakukan latihan tabu yang belum pernah Anda lihat di Swan Huang Starfield sebelumnya, sehingga Anda dapat membuka mata Anda. Menghadapi dewa plastik itu, Ye Yunfei tiba-tiba mengangkat kepalanya, melirik mereka, dan tersenyum dingin. Saat berikutnya, esensi asli dan darah menghancurkan dafa. Ye Yunfei berteriak dengan suara rendah. Puff enga-engah. Dengan suara minum, gas aneh berwarna merah darah tiba-tiba keluar dari setiap pori di tubuh Ye Yunfei. Gas berwarna merah darah ini adalah esensi dan darah asli Ye Yunfei. Sudah lama sejak Ye Yunfei melakukan metode penghancuran esensi dan darah ini. Aku tidak tahu seberapa banyak teknik rahasia terlarang dari klan darah ini untuk sementara dapat meningkatkan kekuatanku saat ini. Apakah mungkin untuk membunuh satu atau dua master dari alam yang membentuk dewa? Ye Yunfei berpikir dalam hati. Saya melihat bahwa esensi darah merah yang mengepul menutupi tubuh Ye Yunfei selama beberapa kaki, dan roh jahat itu membubung ke langit, pemandangan itu menakutkan. Novel 9 Matahari, Bab 788. Pada saat ini, tubuh Ye Yunfei ditutupi dengan lapisan kabut darah yang tebal, seperti kepompong darah mengeluarkan bau darah yang menyengat. Dan aura di tubuh Ye Yunfei juga terus meningkat, disertai aura ganas. Hou, tampaknya ada puluhan ribu binatang buas yang tersembunyi di tubuh Ye Yunfei, dan ada raungan binatang buas yang samar dan keras keluar. Keterampilan macam apa ini, itu benar-benar menarik dan menguapkan seluruh tubuh darah, dan untuk sementara secara paksa meningkatkan kekuatan tempur. Petik 2, 10 atau lebih master dari alam pembentuk dewa semuanya menjadi pucat karena ngeri. Untuk para pejuang Swanhuang Starfield, teknik rahasia tabu seperti itu tidak pernah terdengar. Karena, saat ini, aura yang memancar dari tubuh Ye Yunfei membuat mereka merasa sangat ketakutan. Berapa banyak kekuatan yang dapat dikerahkan oleh esensi dan darah yang menghancurkan dhafa terkait rat dengan kekuatan perapal mantra itu sendiri. Meskipun kekuatan Ye Yunfei saat ini sedikit lebih lemah daripada master alam pembentuk dewa, dia dapat dengan mudah menghancurkan semua master alam pembentuk jiwa. Kemudian gunakan metode penghancuran esensi dan darah asli, dan kekuatan yang dapat digunakan untuk sementara sudah setara dengan tahap awal pembentukan dewa. Ledakan, tiba-tiba, Ye Yunfei mengambil langkah maju, dan dalam sekejap dia sampai di depan master dari klan monster kuno, kecepatannya sangat cepat sehingga para master dari alam pembentuk dewa itu juga kagum. Kecepatan Ye Yunfei juga meningkat pesat setelah melakukan dhafa penghancuran esensi dan darah asli. Di bawah 10 kali percepatan Tianyingpao, bahkan lebih cepat, 7 bentuk teknik rahasia pewarisan darah, bentuk pertama, monster darah melahap langit. Ye Yunfei, yang terbungkus kabut darah tebal, berkata dengan suara serat. Esensi dan penghancuran darah dhafa, sebagai teknik rahasia tabu klan darah, bagaimana bisa sederhana, dengan segala macam perubahan aneh. Mengaung, saat berikutnya, monster darah dengan ukuran beberapa mutanah digantung di atas kepala Ye Yunfei. Kepala ular, badan seperti ular dan naga. Keganasannya mengerikan, dan aura berdarah membuat orang mati lemas. Mengaung, binatang darah meraung keras, mengirimkan raungan haus darah dan haus, dan tiba-tiba bergegas menuju master monster kuno. Kabut darah yang mengepul langsung menenggelamkan master iblis kuno itu. Pergilah, tuan dari klan monster kuno mengeluarkan raungan monster yang marah, yang membuat seluruh ruang bergetar. Di tengah raungan, dia meninju kedua tinjunya pada saat yang sama, sepasang lengan iblis terus membesar, aura iblis mengepul, menutupi langit dan matahari, dan mengguncang pegunungan. Boom! Master klan monster kuno dan monster darah saling berhadapan, dan kedua belah pihak bertemu satu lawan satu, dan mereka bertarung lusinan gerakan dalam sekejap. Saat kedua belah pihak terus bertabrakan, suara dentuman sonic bergetar hingga puluhan mil. Memanggil, Ye Yunfei melepaskan pedang jiwa surgawi dan menyerang ke lautan jiwa master monster kuno ini. Ah! Master klan monster kuno dan monster darah itu bertarung dengan sengit, ketika mereka diseram oleh pedang jiwa surgawi, mereka tidak bisa menahan teriakan. Mengaung, Bloodbeast mengambil kesempatan untuk menerkam ke depan dan menggigit setengah dari tubuhnya master monster kuno dalam sekejap. View! Master iblis kuno hanya merasa bahwa darah iblisnya mulai mendidih, mengalir ke mulut monster darah dan menuangkannya ke perut monster darah itu. Binatang darah ini menghisap darahnya. Keluar! Keluar dari sini! Klan iblis kuno sangat ketakutan sehingga dia melepaskan semua kekuatan iblis di tubuhnya tanpa syarat. Kedua tinju iblisnya mengukul mati-matian tubuh monster. Darah itu, di bawah perjuangan penuh dari master monster kuno ini, dia akhirnya melepaskan diri dari mulut monster darah dan mundur puluhan langkah. Semua orang terkejut saat mengetahui bahwa tubuh monster dari master klan monster kuno lebih kurus dan layu, dan tingginya jelas jauh lebih pendek. Tubuh iblis setinggi 10 meter hanya setinggi 6 atau 7 meter. Raungan! Monster darah itu menolak untuk melepaskannya, dan bergegas lagi. Apa yang masih kamu lihat? Ayo serang bersama-sama! Master klan monster kuno mundur ketakutan, dan berteriak pada master pembentuk dewa lainnya. Ah! Sebelum master klan monster kuno bisa menyelesaikan raungannya, dia menjerit. Ye Yunfei sekali lagi menggunakan pedang jiwa surgawi untuk menyerang tubuh jiwanya. Pada saat yang sama, memanggil, cahaya hitam aneh tiba-tiba muncul di belakang kepala master monster kuno ini, dan menghantam kepalanya. Cahaya hitam ini datang melalui ruang, awalnya, dengan kekuatan jiwa master iblis kuno ini, dia bisa menemukannya tepat waktu, tetapi pada saat ini, dia sedang dalam masa kemarahan dan kepanikan. Engah! Cahaya hitam ini menembus kepala master monster kuno ini, dan keluar dari antara alisnya, membawa panah berdarah. Kamu, tubuh master klan monster kuno membeku, menatap Ye Yunfei dengan mata ketakutan. Tidak peduli apa, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia, seorang master agung dari alam pembentuk dewa, akan mati di tangan seorang anak laki-laki yang lebih muda seperti ini. Apa, seorang master dari alam pembentuk dewa sebenarnya dibunuh oleh Ye Yunfei? Pada saat ini, semua orang di langit dan bumi, di dalam dan di luar Liu Cheng menatap pemandangan ini dengan mata yang sulit dipercaya. Tuhanku, hari ini, master alam pembentuk dewa meninggal di sini. Ini luar biasa. Petik 2, benarkah seorang anak laki-laki dengan kekuatan tahap akhir di Great Profound Core Realm membunuh master dari Godshipping Realm? Aku tidak bermimpi, kan? Petik 2, meskipun prajurit yang tak terhitung jumlahnya menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak dapat mempercayainya. Akhirnya, saya telah mempelajari secara menyeluruh delapan formasi terlarang hunyuan di ruang ini. Petik 2, saat ini, Ye Yunfei tiba-tiba menjadi bersemanat. Setelah beberapa waktu penelitian, Ye Yunfei sudah mengetahui delapan formasi terlarang dengan baik. Ini berarti delapan formasi ini tidak dapat lagi membatasi Ye Yunfei untuk bepergian di luar angkasa. Pada saat ini, ayo kita lakukan bersama. Master lain dari alam pembentuk dewa kembali sadar, dan mereka semua sangat marah, dan mereka semua bergerak untuk mengepung dan membunuh Ye Yunfei. Boom! Satu demi satu menyerang dengan keras hingga ekstrim, mengobrak abrik ruang, dan membombardir Ye Yunfei. Pada saat ini, setiap penguasa alam pembentuk dewa meledak dengan seluruh kekuatan mereka, tanpa reservasi sedikitpun. Terlalu mengasihkan bagi mereka untuk menyaksikan Ye Yunfei membunuh master alam pembentuk dewa. Menyusul serangan para master pembentuk dewa ini, posisi Ye Yunfei berdiri mulai goyah, ruang itu hancur, dan retakan gelap di ruang itu terus muncul. Serangan yang diluncurkan oleh lebih dari selusin master pembentuk dewa dalam keadaan putus asa sangat menakutkan. Namun, Ye Yunfei tidak berencana untuk mengambilnya dengan susah payah. Langsung menampilkan energi ruang angkasa, dengan suara rejan, ia melarikan diri ke ruang angkasa dan menghilang. Apa, bukankah ruang ini diblokir oleh delapan formasi terlarang udara? Mengapa Ye Yunfei masih bisa melakukan perjalanan melalui ruang angkasa? Petik 2, para master dari alam pembentuk dewa itu semuanya tercengang. Raungan, saat berikutnya, di belakang salah satu penguasa alam pembentuk dewa, seekor monster darah bergegas keluar dari kedalaman. Ruang membawa kabut darah yang mengerikan, dan bergegas ke arahnya. Memanggil, sebuah pedang kecil muncul di lautan jiwanya dan menyerang ke arah tubuh jiwanya. Ham, lima pedang spiritual muncul pada saat yang sama, berubah menjadi lima naga panjang dengan energi pedang, mencekik penguasa alam pembentuk dewa ini. Ho Ho, dua binatang suci, yaitu Kunpeng dan Tauti, satu di kiri dan satu di kanan, juga bergegas menuju penguasa alam pembentuk dewa ini pada saat yang bersamaan. Ah, di bawah semua jenis serangan yang menakutkan, penguasa alam pembentuk dewa ini begitu ketakutan sehingga dia berteriak. Di antara mereka, serangan pedang jiwa surgawi dan monster darah adalah ancaman terbesar baginya. Raungan, selama pertempuran sengit, penguasa alam pembentuk dewa ini lengah, dan digigit di kepala oleh monster darah, dan seluruh kepalanya ditelan. Kemudian, Kako, seluruh tubuh penguasa alam pembentuk dewa ini mendidik tak terkendali, dicurahkan, dan ditelan oleh monster darah itu. Tubuhnya mulai mengerut dan mengerut dengan cepat. Kuku, titik-titik-titik. Pada saat ini, ada keheningan yang mematikan antara dunia dan suara monster darah yang meminum darah, membuat orang menyeramkan dan ngeri. Teknik rahasia klan darah semacam ini benar-benar aneh. Bahkan Ye Yunfei tersenyum masam. Saat itu, Ye Yunfei memperoleh teknik rahasia tabu semacam ini dari penatua tertinggi klan darah. Karena saya pikir itu bitah, saya belum pernah berlatih sebelumnya. Tanpa diduga, setelah saya lahir kembali, karena situasinya, saya benar-benar menggunakan teknik rahasia klan darah ini beberapa kali. Engah, cahaya hitam keluar dari angkasa, menembus jantung penguasa alam pembentuk dewa. Mengaum, Bloodbeast akhirnya melepaskan kepala penguasa alam pembentuk dewa, dan meraum ke langit. Semua orang ngeri menemukan bahwa kepala penguasa alam pembentuk dewa ini telah menyusut setidaknya sepertiga, dan itu telah menyusut banyak. Ledakan, Tubuh penguasa alam pembentuk dewa ini jatuh dari langit. Master lain dari alam pembentuk dewa telah jatuh. Terlalu kuat, terlalu kejam, terlalu haus darah. Titik-titik-titik. Semua orang memandang Ye Yunfei terbungkus lapisan kabut darah dengan mata ketakutan, gemetar ketakutan, dan kaki mereka menjadi lemah. Ye Yunfei saat ini, di mata semua orang, adalah pembunuh yang menakutkan. Master pembentuk dewa lainnya juga mulai ketakutan, dan mundur dengan tenang satu per satu. Semakin tinggi kekuatan prajurit, semakin dia menghargai hidupnya sendiri, dan semakin dia takut mati. Anda tahu, mereka telah bekerja keras dalam kultivasi dalam kehidupan ini, mengalami banyak kesulitan, dan akhirnya menjadi penguasa alam pembentuk dewa, dengan status dan status mereka saat ini, menyendiri. Siapa yang ingin kehilangan semua hasil jerih payah ini? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin latihanku? Datang, Apakah kamu takut? Petik 2 Ye Yunfei melirik para master dari alam pembentuk dewa dengan mata berdarah, dan tersenyum dengan cicik. Novel 9 Matahari Bab 789 Begitu kata-kata itu jatuh, Ye Yunfei melangkah dan berjalan menuju para master dari alam yang membentuk dewa itu selangkah demi selangkah. Setiap kali Ye Yunfei mengambil langkah, para master dari alam pembentuk dewa itu mundur selangkah. Pada saat ini, Ye Yunfei tampak penuh dengan roh jahat, kabut darah yang mengepul terus melonjak, dalam radius puluhan kaki, itu benar-benar tertutup oleh kabut darah yang terlalu tebal untuk larut. Saya harus mengatakan bahwa teknik rahasia tabu dari klan darah terlalu menakutkan. Benar-benar membuat para master pembentuk dewa ini kewalahan. Memanggil, Ye Yunfei tiba-tiba melangkah keluar, melarikan diri keluar angkasa, dan menghilang. Saat berikutnya, ketika Ye Yunfei muncul kembali, dia sudah berada di belakang salah satu penguasa alam pembentuk dewa. Memanggil, Ye Yunfei pertama kali melepaskan pedang jiwa surgawi, menyerang lautan jiwa penguasa alam pembentuk dewa ini. Corak master alam pembentuk dewa ini berubah drastis. Peng, sebuah jam emas kecil muncul di lautan jiwanya, memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan, melindungi tubuh jiwanya. Ini adalah senjata ajaib kekuatan jiwa. Dang-dang, Ye Yunfei terus mendesak pedang jiwa surgawi, memukul jam emas kecil berulang kali, membuat penguasa alam pembentuk dewa ini merasa ketakutan. Mengalm, pada saat ini, monster darah dengan ukuran beberapa mutanah muncul dan bergegas menuju penguasa alam pembentuk dewa. Segera, kabut darah yang mengepul menenggelamkan penguasa alam pembentuk dewa ini. Di bawah serangan gabungan dari bloodbiss dan pedang jiwa surgawi, setelah hanya beberapa pukulan, penguasa alam pembentuk dewa terpaksa panik dan mundur berulang kali. Tunggu apa lagi? Datang ke sini dan bantu. Penguasa alam pembentuk dewa belum siap untuk bertarung, dan meminta bantuan dari penguasa alam pembentuk dewa lainnya. Mari kita berurusan dengan Ye Yunfei bersama-sama. Master lain dari alam pembentuk dewa menunjukkan gerakan mereka dan bergegas. Raungan, pada saat ini, monster darah itu tiba-tiba menggigit lengan kanan penguasa alam pembentuk dewa. Segera, darah di seluruh tubuh penguasa alam pembentuk dewa mulai mendidih, dan terus ditelan oleh monster darah. Pergi, penguasa alam pembentuk dewa menyadari bahwa darahnya ditelan dengan cepat, dan dia ketakutan setengah mati. Klik, dalam keputus asaan, dia memotong seluruh tangan kanannya bahu ke bahu dengan telapak tangan kirinya, lalu lari dengan cepat dengan seluruh kekuatannya. Pada saat ini, master lain dari Gatsapping Rilem telah membunuh satu demi satu. Memanggil, Ye Yunfei tidak suka bertarung, dia membawa monster darah, Kun Peng, dan Tauti bersamanya, melarikan diri keluar angkasa dan menghilang. Hei, bajingan kecil Ye Yunfei, kamu terlalu kejam. Alam yang membentuk dewa nyaris lolos dari kematian, dan menemukan bahwa sebagian dari esensi dan darahnya telah hilang, dan kekuatannya juga turun sedikit, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk mengol. Dia tahu bahwa jika reaksinya lebih lambat sekarang, lebih banyak darah disedot oleh monster darah itu, dan kekuatannya anjlok, sesuatu yang buruk akan terjadi. Memanggil, Ye Yunfei muncul di kejauhan, menatap guru pembentuk dewa yang raung dengan mata berdarah dan mencibir. Menghadapi mata Ye Yunfei yang penuh dengan roh jahat, penguasa alam pembentuk dewa ini terkejut, dan segera tutup mulut, tidak berani berteriak lagi. Tampaknya delapan formasi terlarang hunyuan itu tidak berguna, Ye Yunfei masih bisa melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Seorang master dari alam pembentuk dewa berkata dengan wajah muram, bagaimana ini bisa terjadi? Formasi terlarang hunyuan tidak berguna. Kedua pembunuh dari makam Tianyu tidak dapat menerimanya. Dia sekarang dapat dengan bebas melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Terlalu sulit bagi kita untuk membunuhnya. Menilai dari situasi saat ini, bukan kita yang mengepungnya, tetapi dia mengepung kita. Kata seorang lelaki tua gemuk dengan sungguh-sungguh. Kurasa kita tidak perlu takut padanya. Jenis latihan yang dia gunakan ini adalah dengan paksa mengeluarkan darah dari seluruh tubuh untuk meningkatkan potensi sementara. Meskipun jenis latihan ini sombong, tidak bisa bertahan lama, dan begitu efeknya selesai, itu akan sangat merusak vitalitasmu, kekuatannya telah anjlok. Jadi kita hanya perlu menunggu sebentar, begitu efek latihannya habis, akan mudah bagi kita untuk membunuhnya. Petik 2, kata seorang master klan monster kuno, memanggil, pada saat ini, Ye Yunfei tiba-tiba melarikan diri keluar angkasa dan menghilang. Melihat ini, para master dari alam pembentuk dewa itu terkejut, dan menjadi sangat waspada, melepaskan kekuatan jiwa mereka untuk memahami ruang di sekitarnya. Waktu berlalu, setelah puluhan napas, Ye Yunfei masih belum muncul. Suasana di arena sangat tegang, para master pembentuk dewa itu semuanya sangat gugup. Menilai dari kekuatan tempur yang ditunjukkan Ye Yunfei barusan, para penguasa alam pembentuk dewa ini tahu bahwa jika mereka tidak berhati-hati dan Ye Yunfei memanfaatkan kesempatan itu, konsekuensinya akan menjadi bencana. Memanggil, tiba-tiba, salah satu master pembentuk dewa sepertinya tidak tahan dengan suasana yang sangat tegang ini, berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, berubah menjadi pita, dan bergegas kekejauhan. Itu adalah penguasa alam pembentuk dewa yang baru saja diserang oleh monster darah dan memotong tangan kanannya, dia tersedot oleh monster darah, dan kekuatannya turun sedikit. Raungan, saat penguasa alam pembentuk dewa ini sedang bergegas, monster darah berdarah tiba-tiba muncul di depannya, dan bergegas ke arahnya dengan kecepatan yang mencengangkan. Keluar, Terperangkap lengah, penguasa alam pembentuk dewa hampir bertabrakan dengan monster darah, dan berteriak ketakutan. Memanggil, sebuah pedang kecil menembus lautan jiwanya dan mengenai tubuh jiwanya. Tertawa, tenda hitam muncul di belakang kepalanya dan mengenai kepalanya. Ho ho, dua binatang dewa besar muncul bersama-sama, satu kiri dan satu kanan, dan menyerang penguasa alam pembentuk dewa bersama-sama. Di bawah berbagai serangan Ye Yunfei, penguasa negara yang membentuk dewa benar-benar panik, dia tidak memiliki banyak kekuatan untuk melawan, setelah hanya beberapa gerakan, dia digigit oleh monster darah di separuh tubuhnya. Kako, segera, darah di sekujur tubuhnya mengamuk dan terus-menerus ditelan oleh blood beast. Ah, kalian datang dan selamatkan aku. Tuan dari alam pembentuk dewa berteriak minta tolong sambil berjuang mati-matian. Engah, sebuah cahaya hitam melintas dan mengenai dahinya. Tanpa diduga, aku mati di tangan seorang anak laki-laki junior. Penguasa negara yang membentuk dewa membeku, matanya perlahan kehilangan kilau, dan bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dengan memiringkan kepalanya, dia meninggal. Master lain dari alam pembentuk dewa telah jatuh. Sekarang giliranmu, Ye Yunfei melirik master lain dari alam pembentuk dewa, dan berkata sambil mencibir. Menghadapi tatapan Ye Yunfei yang kejam dan haus darah, para master dari alam pembentuk dewa itu membuat mereka merinding. Berjalan, seorang master dari alam pembentuk dewa berteriak dengan suara rendah. Saat berikutnya, Sai, master lain dari negara berbentuk dewa berbalik dan pergi satu per satu. Meskipun, mereka tahu bahwa latihan semacam ini yang digunakan Ye Yunfei untuk meningkatkan potensinya secara paksa untuk sementara tidak dapat bertahan lama. Dan begitu keefektifan latihan tersebut habis, itu akan merusak vitalitasnya secara serius dan kekuatannya akan menurun. Saat itu, itu adalah waktu terbaik untuk berurusan dengan Ye Yunfei. Namun, mereka tidak tahu kapan latihan Ye Yunfei akan efektif. Melihat Ye Yunfei hendak memulai pembunuhan besar-besaran, tidak ada yang berani tinggal di sini. Karena, jika dia diincar oleh Ye Yunfei, maka sesuatu yang buruk akan terjadi. Ye Yunfei telah membunuh tiga master dari Gatsaping Rilem. Jika pertarungan berlanjut, tidak ada yang tahu siapa yang akan mati selanjutnya. Oleh karena itu, para master pembentuk dewa itu menggunakan keterampilan tubuh mereka ke tingkat ekstrim satu per satu, dan melarikan diri kekejauhan dalam sekejap, menghilang ke langit. Lihat, para master pembentuk dewa itu semua ketakutan. Jangan berani bertarung lagi. Petik 2 Para prajurit yang menonton adegan ini sedikit terdiam. Ya Tuhan, lebih dari selusin master pembentuk dewa mengepung seorang anak dari generasi muda, tetapi tiga dari mereka terbunuh, dan sisanya semua ketakutan. Luar biasa, semua prajurit yang menonton menatap Ye Yunfei yang berdiri di udara, tertutup kabut darah tebal, dan mereka sangat terkejut. Tinggi di langit, Ye Yunfei memandangi para penguasa alam pembentuk dewa yang telah melarikan diri jauh, dan tiba-tiba merasa lelah secara fisik dan mental, dan perasaan sangat lemah melanda. Ini adalah sekuel dari metode penghancuran esensi dan darah asli. Untungnya, orang-orang itu pengecut dan semuanya melarikan diri. Kalau tidak, dalam keadaanku saat ini, aku tidak akan menjadi lawan mereka. Petik 2 Ye Yunfei tersenyum kecut. Kemudian, Ye Yunfei mengeluarkan sebotol dao dan kelas 5, menuangkan semuanya ke dalam mulutnya, dan menelannya. Jika ada seniman bela diri lain yang berani menelan sebotol dao dan kelas 5 seperti ini, dia akan meledak dan mati dalam sekejap. Ye Yunfei berlatih jue tubuh tempa darah fusi iblis surgawi dan tubuh kaisar kayu hijau pertama. Kekuatan fisiknya sudah sangat kuat, jadi jangan takut tubuhmu tidak akan mampu menanggung kekuatan obatnya. Mulai sekarang, semua properti keluarga Liu adalah milikku. Ye Yunfei perlahan mengamati bagian dalam dan luar Liu Cheng, dan berkata dengan lantang. Liu Cheng adalah markas keluarga Liu, dan sebagian besar industri di kota itu milik keluarga Liu. Sekarang, semua anggota senior keluarga Liu telah dibunuh oleh Ye Yunfei. Ye Yunfei siap menerima milik keluarga Liu. Novel Sembilan Matahari, Bab 790. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, ada keheningan yang mematikan di dalam dan di luar Liu Cheng. Semua mata tertuju pada Ye Yunfei, tidak ada yang berani mengatakan sepatah katapun. Semua orang mengerti bahwa keluarga Liu sudah berakhir. Awalnya, hari ini adalah hari bahagia bagi kepala keluarga Liu untuk menerima selir. Di Northrend Desolated Territory, ada banyak pasukan dan prajurit yang mengintai kekuatan, dan mereka telah menyiapkan hadiah dan bergegas ke Liu Cheng, ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menjilat keluarga Liu. Tanpa diduga, tetapi menyaksikan kematian keluarga Liu. Hari bahagia keluarga Liu berubah menjadi hari kematian keluarga Liu. Tuan, ini, pada saat ini, Hu Miao tiba-tiba muncul di samping Ye Yunfei, dan dengan lambayan tangannya, ratusan cincin ruang angkasa digantung dengan rapat di depan Ye Yunfei. Cincin luar angkasa ini semua ditinggalkan oleh mereka yang dibunuh oleh Ye Yunfei dalam pertempuran hari ini. Kebanyakan dari mereka ditinggalkan oleh prajurit Yuanhun Rilem. Cincin luar angkasa dari tiga master pembentuk dewa yang dibunuh oleh Ye Yunfei juga ada di antara mereka. Cincin interspatial ini adalah trofi yang didapat Hu Miao dan Huang Chang dari membersihkan medan perang barusan. Selama ini, Uang Ye Yunfei terlalu ketat. Oleh karena itu, mereka disibukkan dengan harta benda, dan barusan secara khusus meminta Hu Miao dan Huang Chang untuk membersihkan medan perang. Ayo, mari kita pergi ke rumah Liu dan melihat-lihat. Ye Yunfei berkata kepada Hu Miao, lalu berjalan menuju rumah Liu selangkah demi selangkah. Rumah besar keluarga Liu terletak di bagian terdalam dari Liu Cheng, dikelilingi oleh parit yang lebar, meliputi area yang luas, dengan banyak pavilion, istana yang dalam, dan suasana yang megah. Hu Miao mengikuti dari dekat, segera, Ye Yunfei masuk ke rumah keluarga Liu. Bajingan kecil Ye Yunfei, kamu telah membunuh begitu banyak orang di keluarga Liu ku, aku akan melawanmu. Seorang lelaki tua bergegas keluar dari rumah keluarga Liu, menyerbu ke arah Ye Yunfei dengan pedang tajam di tangannya. Engah, cahaya hitam muncul, menembus kepala lelaki tua itu seperti kilat. Tubuh lelaki tua itu terlempar jauh dan mendarat di kejauhan. Kami melawannya, sekelompok anggota keluarga Liu lainnya bergegas menuju Ye Yunfei sambil memegang senjata atau senjata ajaib. Tertawa, cahaya hitam keluar dari tubuh Ye Yunfei. Uff, di mana cahaya hitam ini lewat, itu membunuh satu demi satu anggota keluarga Liu. Ye Yunfei tanpa henti membunuh semua anggota keluarga Liu di alam Daksuandan dan Yuanhun. Ye Yunfei berbelas kasih kepada anggota keluarga Liu yang kekuatannya berada di atau di bawah alam Xiaoksuandan. Tentu saja, bagi anggota keluarga Liu yang mengambil inisiatif untuk menyerang, terlepas dari kekuatan mereka, Ye Yunfei akan membunuh mereka tanpa ampun. Belas kasihan kepada musuh seringkali merupakan kekejaman terhadap diri sendiri. Ye Yunfei memiliki pemahaman yang mendalam tentang dunia prajurit. Jika Ye Yunfei yang kalah hari ini, maka anggota keluarga Liu pasti tidak akan membiarkan Ye Yunfei pergi, mereka pasti akan membunuh Ye Yunfei. Orang-orang dari keluarga Liu, jika kamu tidak ingin mati, keluar saja. Tembak dan bunuh, suara dingin Ye Yunfei bergema di rumah keluarga Liu. Lari, sebagian besar keluarga Liu mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Setengah jam kemudian, rumah besar keluarga Liu benar-benar kosong. Keluarga Liu benar-benar hancur. Seseorang di luar rumah keluarga Liu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ye Yunfei, Humyao, dan Huang Chang menggeledah rumah keluarga Liu secara menyeluruh, menemukan rumah harta karun keluarga Liu, dan menjarah semuanya. Sebagai kekuatan, kelas satu di hutan belantara utara, keluarga Liu telah diwariskan selama ratusan tahun, dan akumulasi kekayaan sangat mencengangkan. Sekarang, sebagian besar kekayaan ini jatuh ke tangan Ye Yunfei. Kemudian, Ye Yunfei melikuidasi semua properti keluarga Liu di Liu Cheng. Sebagian besar properti keluarga Liu dioperasikan oleh anggota keluarga Liu, dan beberapa di antaranya disewakan dan dijual kepada pihak luar. Suatu hari kemudian, Ye Yunfei dan Humyao akhirnya membersihkan semua barang dan properti keluarga Liu. Mulai sekarang, Liu Cheng mengizinkan semua prajurit untuk datang, pergi, dan hidup bebas. Semua properti keluarga Liu di Liu Cheng akan menjadi milikku, Ye Yunfei, mulai sekarang. Siapapun yang ingin menyewanya dapat mengurangi sewanya hingga setengahnya. Suara Ye Yunfei menyebar ke seluruh Liu Cheng. Selanjutnya, Ye Yunfei mengambil tindakan secara pribadi, dan mengatur lebih dari selusin susunan pengumpul roh berskala besar di dalam dan di luar Liu Cheng, menarik semua energi roh dalam radius puluhan mil. Pada saat yang sama, Ye Yunfei melepaskan lima naga bumi, mengebor ke bawah tanah Liu Cheng, dan membuat beberapa formasi besar berdasarkan visiopnomi dan geologi untuk mengumpulkan atmosfer bumi. Dalam waktu kurang dari setengah hari, energi spiritual di Liu Cheng menjadi semakin kuat, dan konsentrasi energi spiritual setidaknya 10 kali lebih tinggi dari sebelumnya. Awalnya, Liu Cheng mengalami pertempuran hebat hari ini, dengan banyak korban, mayat yang menggunung, dan sungai darah para prajurit yang dulu tinggal dan tinggal di Liu Cheng berencana untuk pindah. Namun, sekarang saya menemukan bahwa energi spiritual Liu Cheng tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat, sangat cocok untuk kultivasi. Terlebih lagi, sewa properti di Liu Cheng bisa dikurangi setengahnya, di mana saya bisa menemukan kondisi seperti itu. Oleh karena itu, sebagian besar prajurit memutuskan untuk tinggal dan bergegas membayar sewa ke Ye Yunfei. Bahkan, ada banyak prajurit di sekitar sini, yang datang ke sini setelah mendengar berita itu. Tentu saja, semua anggota keluarga Liu telah melarikan diri. Pada saat yang sama, apa yang terjadi di Liu Cheng menyapu seluruh hutan belantara utara seperti badai. Setiap orang yang mendengar berita itu tercengang. Dalam pertempuran Liu Cheng, Ye Yunfei sendirian memusnahkan keluarga Liu, memenggal kepala semua orang Sik Siamen, membunuh ratusan master alam jiwa-jiwa, dan membunuh tiga master alam pembentuk dewa. Semua ini seperti mitos dan legenda. Berita ini seperti melempar bola meriam super ke kolam yang tenang. Biarkan seluruh wilderness utara benar-benar mendidih. Ya Tuhan, benarkah seorang anak laki-laki membunuh ratusan master roh dan tiga master pembentuk dewa? Kenapa, aku merasa dunia ini menjadi sedikit gila? Petik 2, apakah itu Ye Yunfei manusia atau dewa? Di Norteren de Solate Territory, prajurit yang tak terhitung jumlahnya berdiskusi dengan liar. Tidak peduli siapa itu, ketika nama Ye Yunfei disebutkan, mereka semua ketakutan dan tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat. Ini adalah pria ganas yang tiada taranya. Bahkan penguasa alam pembentuk dewa membunuh mereka bertiga berapa banyak orang di seluruh hutan belantara utara yang berani tidak menghormati nama Ye Yunfei. Dapat dikatakan bahwa pertempuran Liu Cheng benar-benar mengejutkan seluruh hutan belantara utara oleh Ye Yunfei. Pada saat ini, rumah keluarga Liu, di aula, Ye Yunfei, Humyao, dan Huang Chang semuanya ada di sana. Ye Yunfei memindahkan Jiang Yanran dan ibunya keluar dari menara hantu. Kakak senior Jiang, Bibi, aku telah bersalah padamu. Ye Yunfei tertawa. Jiang Yanran dan ibunya baru saja keluar dari menara hantu, sedikit terkejut melihat lingkungan sekitarnya. Ye Yunfei, ini kamu. Tempat apa? Ini, Jiang Yanran terkejut dan senang setelah melihat Ye Yunfei dengan jelas. Ini adalah keluarga Liu, kata Ye Yunfei. Apa, ini keluarga Liu? Baik Jiang Yanran dan ibunya terkejut. Kakak senior Jiang, jangan khawatir, keluarga Liu telah dihancurkan olehku. Ini wilayahku sekarang. Kakak Jiang, kamu aman sekarang. Ye Yunfei tersenyum, bersambung.